Buku Homo Deus Bab ke-9 Pemisahan Besar Halaman-halaman terdahulu membawa kita pada satu tur singkat penemuan-penemuan saintifik mutakhir yang melemahkan filosofi liberal. Kini saatnya menelusuri dampak-dampak praktis dari penemuan ini. Kaum liberal berpegang teguh pada pasar bebas dan pemilihan umum demokratis karena mereka percaya bahwa setiap manusia adalah individu yang punya nilai unik, yang pilihan-pilihan bebasnya menjadi sumber otoritas tertinggi dalam abad ke-21. Tiga perkembangan praktis bisa membuat keyakinan itu menjadi usang. 1. Manusia akan kehilangan kegunaan ekonomi dan militernya, karena itu sistem ekonomi dan politik akan berhenti menempelkan nilai tinggi pada mereka. 2. Sistem akan terus menemukan nilai pada manusia secara kolektif, tetapi tidak pada individu-individu unik. 3. Sistem masih akan menemukan nilai pada individu-individu unik tertentu, tetapi ini semua akan menjadi elit baru manusia super yang sudah terbarukan, bukan masa populasi. Mari kita menelusuri ketiga ancaman itu secara terperinci. Pertama, bahwa perkembangan teknologi akan membuat manusia secara ekonomi dan militer tidak berguna, tidak akan membuktikan bahwa liberalisme salah pada level filosofis, tetapi dalam praktik akan sulit melihat bagaimana demokrasi, pasar bebas, dan institusi liberal bisa bertahan menghadapi pukulan semacam itu. Lagi pula, liberalisme memang tidak menjadi ideologi dominan, hanya karena argumentasi filosofisnya paling valid. Liberalisme berhasil karena memang ada manfaat besar politik, ekonomi, dan militer dari menanamkan nilai itu pada setiap manusia. Di medan pertempuran masal dari perang-perang industri modern, setiap manusia punya arti, ada nilai pada setiap pasang tangan yang bisa memegang senapan atau menarik picu. Pada musim semi 1793, Istana Kerajaan Eropa mengirim angkatan perang untuk menahan revolusi Perancis dalam buayanya. Para penghasut di Paris bereaksi dengan memproklamasikan «Live en masse» atau wajib militer masal, dan melancarkan perang total pertama. Pada 23 Agustus, Konvensi Nasional mengeluarkan keputusan bahwa mulai saat ini sampai saat para musuh tersingkir dari tanah republik, seluruh rakyat Perancis berada dalam kesiapan permanen bertugas di angkatan perang. Kaum lelaki muda akan bertempur, lelaki menikah akan mengumpulkan dan mengangkut senjata, perempuan akan membuat tenda dan pakaian, dan akan bertugas di rumah sakit, anak-anak akan mengubah perca menjadi kain, orang-orang sepuh akan hadir di lapangan publik untuk membangkitkan semangat para pejuang, dan menyerukan kebencian kepada para raja dan menyerukan kesatuan republik. Dekrit ini memberi gambaran menarik tentang dokumen paling terkenal Revolusi Perancis, Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara, yang mengakui bahwa seluruh warga negara memiliki nilai setara dan hak-hak politik yang setara. Apakah kebetulan bahwa hak-hak universal diproklamasikan tepat disimpang jalan sejarah ketika wajib militer universal itu didekritkan? Meskipun para sarjana mungkin berdebat kusir tentang hubungan sesungguhnya antara keduanya, dalam dua abad kemudian, argumentasi umum dalam membela demokrasi menjelaskan bahwa memberi hak-hak politik kepada warga negara adalah baik karena tentara dan pekerja negara-negara demokrasi berkinerja lebih baik dibandingkan di bawah kediktatoran. Diakini bahwa memberi hak-hak politik pada rakyat bisa meningkatkan motivasi dan inisiatif mereka yang berguna baik di medan tempur maupun di pabrik. Karena itu, Charles W. Elliot, Presiden Harvard dari 1869 sampai 1909, manusia pada 5 Agustus 1917 di New York Times bahwa angkatan-angkatan perang demokrasi mampu berperang lebih baik daripada angkatan perang yang diorganisasi secara otokratis dan dikelola secara otokratis. Dan bahwa angkatan perang negara-negara yang masa rakyatnya menentukan legislasi, memilih pegawai negeri, dan menyelesaikan masalah perdamaian dan perang bisa berperang lebih baik daripada angkatan perang seorang otokrat yang berkuasa karena hak keturunan dan penugasan dari Tuhan. Pemikiran serupa itu mendukung pemerdekaan perempuan saat menjelang perang dunia pertama. Menyadari vitalnya peran perempuan dalam perang industrial habis-habisan, beberapa negara melihat perlunya memberi perempuan hak-hak politik pada masa damai. Maka, pada tahun 1918, Presiden Woodrow Wilson menjadi pendukung hak pilih perempuan. Dengan menjelaskan kepada Senat Amerika Serikat bahwa perang dunia pertama tidak mungkin bisa dijalankan baik oleh negara lain maupun Amerika tanpa jasa-jasa kaum perempuan. Jasa yang didarmabaktikan pada setiap bidang, tidak hanya di bidang-bidang kerja yang kita terbiasa memandang sebagai tempat mereka bekerja, tetapi dimanapun kaum lelaki bekerja dan pada rok-rok yang mereka kenakan. Juga pada titik-titik pertempuran itu sendiri, kita tidak hanya tidak percaya, tetapi memang pantas tidak percaya jika tidak memerdekakan mereka dengan pemerdekaan sepenuh-penuhnya. Meskipun demikian, pada abad ke-21, mayoritas lelaki maupun perempuan bisa kehilangan nilai militer dan ekonomis mereka. Sudah lewat masa wajib militer ala kedua perang dunia itu, angkatan perang yang paling maju bertumpu pada teknologi yang lebih canggih, yang jauh lebih canggih. Bukan pengumpan meriam tanpa batas. Negara-negara kini hanya membutuhkan tentara yang sangat terlatih dalam jumlah kecil. Bahkan jumlah yang lebih kecil berupa pasukan tempur khusus dan segelintir ahli yang tahu bagaimana memproduksi serta menggunakan teknologi canggih. Pasukan high-tech yang diawaki drone-drone tanpa pilot dan cacing-cacing cyber menggantikan kedudukan angkatan perang masal abad ke-20, dan para jenderal melimpahkan semagian banyak, semakin banyak, dan semakin banyak keputusan pada algoritma. Terlepas dari faktor kesulitan untuk diprediksi dan kerentanan mereka pada rasa takut, kelaparan, dan kelelahan, tentara-tentara berdaging dan berdarah pun kini berpikir dan bergerak dengan semakin tidak bergantung pada skala waktu. Dari masa Nebukad Nezar sampai ke masa Saddam Hussein, perang dilancarkan dengan jadwal organik. Diskusi-diskusi berlangsung berjam-jam, pertempuran-pertempuran membutuhkan waktu berhari-hari, dan perang bisa melor sampai bertahun-tahun. Namun, perang cyber bisa berlangsung hanya beberapa menit. Ketika seorang letnan yang berjaga di komando cyber menemukan sesuatu yang aneh sedang terjadi, dia bisa mengangkat telepon untuk menghubungi atasannya, yang langsung memberi peringatan ke gedung putih. Sayang, saat presiden meraih handset merahnya, mereka sudah kalah perang. Dalam beberapa detik saja, serangan cyber yang cukup canggih bisa memadamkan jaringan listrik Amerika Serikat, mengacaukan pusat-pusat kendali penerbangannya, menyebabkan banyak kecelakaan industri di instalasi-instalasi nuklir dan kimianya, mengacaukan jaringan komunikasi polisi, militer dan intelijenya, dan menghapus seluruh rekaman finansial sehingga triliunan dolar bisa lenyap tanpa jejak, dan tak seorang pun yang memilikinya. Satu-satunya hal yang bisa membendung histeria publik adalah bahwa dengan matinya internet, televisi, dan radio, orang tidak akan menyadari magnitude keseluruhan bencana itu. Pada skala yang kecil, pada skala yang lebih kecil, katakanlah drone-drone saling bertempur di udara, satu drone tidak bisa menembak tanpa terlebih dahulu menerima sinyal lampu hijau dari operator manusia di suatu banker yang jauh. Drone yang satunya otonom sepenuhnya. Menurut Anda, mana drone yang akan menang? Jika pada tahun 2093, si Jompo Uni Eropa mengirim drone-drone dan cyborg untuk mengendus revolusi Perancis baru, La Commune de Paris mungkin mengerahkan setiap juru retas, komputer, dan telepon pintar yang tersedia. Tetapi sangat sedikit yang diputuhkan dari sebagian besar manusia, kecuali mungkin sebagai tameng hidup. Ini memperlihatkan bahwa hari ini pun sudah terjadi di banyak konflik asimetris, mayoritas warga negara hanya difungsikan sebagai tameng hidup untuk persenjataan maju. Sekalipun, jika Anda jauh lebih peduli pada keadilan ketimbang kemenangan, Anda mungkin tetap harus memilih untuk mengganti tentara dan pilot dengan robot-robot otonom dan drone-drone. Tentara manusia membunuh, memerkosa, dan menjarah, dan bahkan ketika mereka berusaha mengendalikan diri, mereka semua juga membunuh penduduk sipil tanpa sengaja. Komputer yang diprogram dengan algoritma etis jauh lebih mudah mampu mematuhi seluruh aturan dalam pengadilan kejahatan internasional. Dalam bidang ekonomi juga, kemampuan untuk memegang palu atau menekan tombol menjadi semakin lebih tak berguna ketimbang sebelum-sebelumnya, yang akan membahayakan aliansi penting antara liberalisme dan kapitalisme. Pada abad ke-20, kaum liberal menjelaskan bahwa kita tidak harus memilih antara etika dan ekonomi. Melindungi hak-hak asasi manusia serta kebebasan adalah kewajiban moral sekaligus kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat diyakini makmur karena mereka meliberalkan ekonomi dan masyarakatnya, dan jika Turki, Brasil, atau Cina ingin menjadi setara kemakmurannya, mereka juga harus melakukan hal yang sama. Di banyak kasus, kalau bukan sebagian besar argumentasi ekonomislah, bukan moral yang meyakinkan para tiran dan junta untuk meliberalisasi agak negara. Pada abad ke-21, liberalisme akan menghadapi kesulitan yang semakin besar untuk menjajakan diri. Setelah masa manusia kehilangan nilai ekonomis mereka, akankah argumentasi moral saja cukup untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan? Akankah para elit pemerintahan terus menghargai setiap makhluk manusia ketika tidak ada dividen ekonomi yang diberikannya? Pada masa lalu, ada banyak hal yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Namun, sekarang, robot dan komputer semakin pintar dan bisa segera mengungguli manusia dalam sebagian besar pekerjaan. Benar, komputer berfungsi secara sangat berbeda dari manusia, dan tampaknya tidak mungkin bahwa komputer akan menjadi seperti manusia dalam waktu segera. Terutama sekali, tampaknya komputer tidak akan segera memiliki kesadaran dan mulai mengalami emosi dan sensasi. Selama setengah abad terakhir, sudah banyak sekali kemajuan dalam kecerdasan komputer, tetapi masih benar-benar nol dalam hal kesadaran. Sejauh yang kita tahu, komputer pada tahun 2016 tidak lebih sadar dari prototipe pada tahun 1950-an. Meskipun demikian, kita sudah ditubir revolusi amat penting. Manusia sedang dalam bahaya kehilangan nilai ekonomi mereka karena intelijensia akan terpisah dari kesadaran. Sampai saat ini, kecerdasan tinggi selalu berjalan seiring dengan kemajuan kesadaran. Hanya makhluk-makhluk sadar yang bisa melakukan tugas yang membutuhkan banyak kecerdasan, seperti bermain catur, menyetir mobil, mendiagnosis pasien, atau mengidentifikasi teroris. Namun, kita sekarang sedang mengembangkan jenis-jenis baru kecerdasan non-kesadaran yang bisa menjalankan tugas-tugas semacam itu jauh lebih bagus dari manusia. Karena semua tugas ini berbasis pengenalan pola, dan algoritma non-kesadaran mungkin segera mengungguli kesadaran manusia dalam mengenali pola-pola. Film-film fiksi sains umumnya berasumsi bahwa dalam rangka menandingi dan mengungguli kecerdasan manusia, komputer harus mengembangkan kesadaran. Namun, sains real menunjukkan cerita yang berbeda. Mungkin, ada beberapa cara alternatif yang mengarah ke superintelijensia, hanya sedikit yang lolos menyeberangi selat kesadaran. Selama jutaan tahun, evolusi organik berlayar dengan sangat lambat mengarungi rute kesadaran. evolusi komputer-komputer inorganik mungkin bisa sepenuhnya memintas selat-selat sempit ini sehingga dapat memetakan jalur yang berbeda dan jauh lebih cepat menuju superintelijensia. Ini memunculkan sebuah pertanyaan baru. Mana dari keduanya yang benar-benar penting? Kesadaran? Kecerdasan? Atau Kesadaran? Sepanjang keduanya berseiringan memperdebatkan nilai mereka hanya menjadi masa lalu yang menyenangkan bagi para filsuf. Namun, pada abad ke-21 ini menjadi isu politik dan ekonomi yang semakin arjen dan menyenangkan untuk tahu bahwa paling tidak bagi militer dan korporasi jawabannya tegas. Kecerdasan adalah wajib sedangkan kesadaran opsional. Militer dan korporasi tidak bisa berfungsi tanpa agen-agen yang cerdas tetapi mereka tidak membutuhkan kesadaran serta pengalaman-pengalaman subjektif. Pengalaman sadar dari pengemudi taksi berdaging berdarah jelas jauh lebih kaya dibandingkan mobil yang bisa menyetir sendiri yang tak bisa merasakan apapun. Pengemudi taksi bisa menikmati musik sambil menyusuri jalan-jalan sibuk di Seoul. Pikirannya mungkin mengembang dalam takjub saat menatap ke atas menyaksikan bintang-bintang dan merenungkan misteri alam semesta. Matanya mungkin berurai air mata bahagia saat melihat bayi perempuannya pertama kali melangkahkan kaki. Namun sistem tidak membutuhkan itu semua dari seorang pengemudi taksi. Yang dibutuhkan hanyalah membawa penumpang dari titik A ke titik B secepat, seaman, dan semurah mungkin. Dan mobil otonom akan segera mampu melakukan itu jauh lebih baik dari seorang manusia pengemudi, sekalipun ia tidak bisa menikmati musik atau terpesona pada keajaiban eksistensi. Kita harus mengingatkan diri sendiri pada nasib kuda-kuda saat revolusi industri. Seekor kuda peternakan biasa bisa mengendus, mencintai, mengenali wajah, melompati pagar, dan melakukan ribuan hal lain jauh lebih baik ketimbang mobil Ford model T atau Lamborghini yang harganya sejuta dolar. Namun, tetap saja mobil-mobil itu menggantikan kuda-kuda karena keunggulan dalam hanya sedikit saja tugas benar-benar dibutuhkan oleh sistem. Pengemudi taksi sangat mungkin akan mengalami nasib seperti kuda. Malah, jika kita melarang manusia menyetir tidak hanya taksi tetapi semua kendaraan sekaligus dan memberi algoritma komputer monopoli atas lalu lintas jalan raya, kita bisa menghubungkan semua kendaraan pada satu jaringan tunggal. sehingga kecelakaan mobil menjadi semakin berkurang. Pada bulan Agustus 2015, salah satu dari mobil-mobil eksperimen setir mandiri Google mengalami kecelakaan. Saat mendekati persimpangan dan mendeteksi pejalan kaki yang ingin menyeberang, mobil itu mengaktifkan remnya. Beberapa saat kemudian, mobil itu ditabrak dari belakang oleh sedan yang pengemudi cerobohnya mungkin sedang merenungkan misteri alam semesta, bukan melihat ke jalan. Ini tidak bisa terjadi jika kedua kendaraan dipandu oleh komputer yang saling terhubung. Algoritma pengendali mestinya tahu posisi dan niat seperti kendaraan di jalan dan tidak akan membiarkan dua bonekanya bertabrakan. Sistem semacam itu juga akan mengeliminasi pengalaman manusia dalam menyetir mobil dan puluhan juta pekerjaan manusia. beberapa ekonomi memprediksi bahwa cepat atau lambat manusia yang tak terbarukan benar-benar tak berguna. Robot dan printer 3D sudah menggantikan para pekerja pada pekerjaan-pekerjaan manual seperti manufaktur baju, sementara algoritma-algoritma yang sangat pintar akan mengerjakan hal yang sama pada korporasi korporasi kerah putih. Pegawai bank dan agen-agen perjalanan yang belum lama berselang tampaknya selamat dari otomatisasi sudah menjadi spesies yang terancam. Beberapa banyak biru perjalanan yang kita butuhkan ketika kita bisa menggunakan telepon pintar untuk membeli tiket pesawat dari algoritma. Para pialan perusahaan saham juga dalam bahaya. Sebagian besar pedagang finansial hari ini sudah dikelola oleh algoritma komputer yang bisa memproses dalam satu detik lebih banyak data yang bisa dilakukan manusia dalam setahun. Ia bisa bereaksi pada data jauh lebih cepat dari yang bisa dipikirkan manusia. Pada 23 April 2013 seorang peretas suriah membobol akun Twitter resmi milik kantor berita Associated Press pada pukul 13.07 Mereka berjuit bahwa gedung putih diserang dan Presiden Obama terluka. Algoritma perdagangan yang memonitor berita langsung bereaksi seketika dan mulai menjual saham gila-gilaan. Dow Jones mengalami terjun bebas dan dalam 60 detik kehilangan 150 poin setara dengan kerugian 136 miliar dolar. Pada pukul 13.10 Associated Press mengklarifikasi bahwa cuitan itu hoax. Algoritma memasang gigi mundur dan pada pukul 13.13 Dow Jones memulihkan hampir seluruh kerugian. Tiga tahun sebelumnya pada 6 Mei 2010 bursa saham New York mengalami guncangan yang lebih hebat. Dalam lima menit dari pukul 14.42 sampai 14.47 Dow Jones jatuh hingga seribu poin menghanguskan 1 triliun. Bursa kemudian reborn kembali ke posisi sebelum jatuh dalam waktu hanya sekitar tiga menit. Itulah yang terjadi ketika program komputer super cepat mengelola uang kita. Para ahli sejak itu berusaha memahami kejadian yang biasa disebut flash crash ini. Mereka tahu memang algoritma yang harus disalahkan tetapi masih tidak benar-benar yakin salahnya dimana. Sejumlah pialang di Amerika Serikat sudah mengajukan gugatan hukum terhadap perdagangan algoritmik dengan alasan bahwa hal itu secara tidak adil mendiskriminasi makhluk manusia yang tentu saja tak bisa bereaksi cukup cepat untuk berkompetisi. Berdebat apakah ini benar-benar merupakan pelanggaran hak bisa menyediakan banyak pekerjaan dan banyak upah bagi para pengacara. Dan pengacara ini tak harus manusia. Film dan serial televisi memberi kesan bahwa para pengacara menghabiskan hari-hari mereka di pengadilan untuk berteriak keberatan dan membuat pidato-pidato yang penuh semangat. Namun sebagian besar pengacara biasa mencurahkan waktu membaca dengan teliti file-file yang tak ada ujungnya mencari presiden-presiden celah-celah dan potongan-potongan kecil bukti yang berpotensi relevan. Sebagian sibuk berusaha memperkirakan apa yang terjadi pada malam ketika John Doe dibunuh atau merumuskan sebuah kontrak bisnis raksasa yang akan melindungi klien mereka melawan setiap kemungkinan yang bisa dibayangkan. Bagaimana nasib pengacara itu saat algoritma pencari yang canggih bisa menemukan lebih banyak presiden dalam satu hari ketimbang yang bisa dicari oleh manusia sepanjang hidupnya dan saat pemindai otak bisa mengungkap kebohongan serta penipuan hanya dengan menekan satu tombol? Bahkan pengacara dan detektif yang sangat berpengalaman tak bisa dengan mudah menemukan tipu daya hanya dengan mengobservasi ekspresi wajah serta nada suara orang namun berbohong melibatkan area otak yang berbeda dari yang digunakan untuk mengatakan kebenaran kita belum sampai ke sana memang tetapi sudah bisa dibayangkan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama lagi alat-alat pemindai FMRI bisa berfungsi sebagai mesin yang nyaris tidak pernah keliru apalagi yang tersisa dari jutaan pengacara hakim polisi detektif mereka mungkin mempertimbangkan untuk kembali ke sekolah untuk belajar profesi baru tetapi saat memasuki ruang kelas mereka akan mendapati algoritma sudah berada di sana terlebih dahulu perusahaan seperti Mindujo sedang mengembangkan algoritma interaktif yang tidak hanya akan mengajari saya matematika fisika dan sejarah tetapi juga secara simultan mempelajari saya dan mencari tahu siapa sesungguhnya saya guru-guru digital akan dengan cermat memantau setiap jawaban yang saya berikan dan berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menjawabnya seiring waktu mereka akan memahami kelemahan unik saya di samping keunggulan saya dan akan mengidentifikasi apa yang membuat saya merasa senang dan apa yang membuat kelopak mata saya turun mereka bisa mengajari saya termodinamika atau geometri dengan cara yang cocok dengan jenis kepribadian saya sekalipun metode khusus itu tidak cocok dengan 99% murid lain dan guru-guru digital itu tidak akan pernah kehilangan kesabaran tak pernah berteriak pada saya dan tidak pernah mogok namun yang masih belum jelas mengapa pula saya butuh belajar termodinamika atau geometri dalam sebuah dunia yang penuh dengan program komputer pintar semacam itu bahkan para dokter pun menjadi sasaran empuk bagi algoritma tugas pertama dan paling utama sebagian besar dokter adalah mendiagnosis penyakit dengan benar kemudian menyarankan perawatan terbaik yang tersedia jika saya tiba di klinik mengeluh demam dan diare saya mungkin sakit karena keracunan makanan kemudian lagi gejala yang sama mungkin akibat dari virus perut kolera disentri malaria kanker atau suatu penyakit baru yang belum dikenal banyak dokter hanya punya sedikit catatan sebagai bahan untuk melakukan diagnosis yang tepat karena sampai disitulah yang bisa dibayar oleh asuransi kesehatan saya ini menyebabkan hanya beberapa pertanyaan yang ditanyakan dan mungkin pemeriksaan medis cepat yang bisa dilakukan dokter kemudian memeriksa silang sekelumit informasi ini dengan riwayat medis saya dan dengan dunia besar penyakit-penyakit manusia sayang bahkan dokter yang paling rajin pun tak bisa mengingat semua sakit saya dan pemeriksaan yang saya jalani demikian pula tak ada dokter yang bisa mengenal setiap penyakit dan obatnya atau membaca setiap artikel baru yang diterbitkan di jurnal medis di atas itu semua dokter terkadang lelah atau lapar atau mungkin bahkan sakit yang bisa memengaruhi penilaiannya tak mengherankan bahwa para dokter terkadang salah dalam mendiagnosis atau merekomendasikan perawatan yang kurang optimal kini perhatikan Watsonnya IBM yang terkenal sebuah sistem kecerdasan artifisial yang menang dalam acara permainan televisi Geopardy pada 2011 mengalahkan manusia yang sebelumnya juara Watson saat ini sedang digadang-gadang untuk melakukan pekerjaan yang lebih serius terutama dalam mendiagnosis penyakit sebuah AI seperti Watson memiliki potensi keunggulan yang besar atas dokter manusia pertama-tama sebuah AI bisa menyimpan dalam bank datanya informasi tentang segala penyakit dan obat yang pernah diketahui dalam sejarah ia kemudian bisa memperbarui bank datanya setiap hari tidak hanya temuan-temuan riset baru tetapi juga statistik medis dari setiap klinik dan rumah sakit yang terhubung di seluruh dunia kedua Watson akan segera mengenal tidak hanya seluruh gen dan sejarah medis saya hari demi hari tetapi juga gen-gen dan sejarah medis kedua orang tua saya saudara-saudara sepupu-sepupu tetangga-tetangga dan teman-teman saya Watson akan tahu dengan cepat apakah saya mengunjungi negara tropis belum lama ini apakah infeksi perut saya kambuh lagi apakah ada kasus-kasus kanker usus dalam keluarga saya atau apakah orang-orang di seantirokota mengeluh sakit di hari pagi ini ketika ketiga Watson tidak pernah lelah lapar atau sakit dan akan bersama saya sepanjang waktu saya bisa duduk nyaman di sofa rumah dan menjawab ratusan pertanyaan memberitahu Watson persis apa yang saya rasakan ini berita baik bagi sebagian besar pasien kecuali mungkin pengidap penyakit murung namun jika Anda memasuki sekolah medis hari ini dengan masih berharap menjadi dokter keluarga dalam 20 tahun mendatang mungkin Anda harus berpikir ulang dengan keberadaan Watson seperti itu tak banyak Sherlock yang dibutuhkan ancaman ini melayang-layang di atas kepala bukan hanya para praktisi umum melainkan juga ahli malah bisa jadi ternyata jauh lebih mudah mengganti dokter spesialis di bidang-bidang yang sangat sempit seperti diagnosis kanker dalam eksperimen belum lama ini sebuah algoritma komputer bisa mendiagnosis dengan benar 90% kasus kanker paru-paru yang diajukan padanya sementara para dokter manusia memiliki tingkat keberhasilan hanya 50% faktanya masa depan sudah disini CT scan dan pengujian memograf secara rutin dicek oleh algoritma spesialis yang memberi dokter opini kedua dan terkadang mendeteksi tumor yang terlewatkan oleh dokter seabrek masalah teknis yang berat memang masih menghalagi Watson menggusur sebagian besar dokter besok pagi meskipun demikian masalah-masalah teknis itu betapapun sulitnya hanya perlu diatasi sekali pendidikan dokter adalah proses rumit dan mahal yang berlangsung bertahun-tahun ketika proses itu rampung setelah satu dekade atau lebih belajar dan magang yang Anda dapatkan adalah seorang dokter jika Anda ingin dua dokter Anda harus mengulang keseluruhan proses dari nol sebaliknya jika dan ketika Anda mengatasi masalah teknis yang mengganjal Watson Anda akan mendapatkan bukan satu dokter melainkan jumlah tak terhingga yang tersedia 24 jam sehari dan 7 hari seminggu di setiap sudut dunia jadi sekalipun dibutuhkan biaya 100 miliar dolar untuk membuatnya bisa berfungsi dalam jaga panjang harga itu jauh lebih murah ketimbang mendidik dokter-dokter manusia tentu saja tidak semua dokter manusia akan hilang pekerjaan yang membutuhkan level kreativitas lebih tinggi dari diagnosis biasa-biasa saja akan tetap di tangan manusia dalam waktu masih cukup lama sebagaimana angkatan perang abad ke-21 meningkatkan besarnya pasukan khusus demikian pula layanan kesehatan masa depan mungkin masih membuka peluang lebih banyak bagi keahlian yang sepadan dengan ranger-nya angkatan darat atau seal-nya angkatan laut meskipun demikian sebagaimana angkatan darat tak butuh jutaan prajurit demikian pula layanan kesehatan tak butuh jutaan dokter umum apa yang berlaku pada dokter berlaku dua kali lipat pada ahli farmasi pada 2011 sebuah toko farmasi berdiri di San Francisco yang diawaki satu robot tunggal ketika seorang manusia berkunjung dalam beberapa detik robot menerima semua resep pelanggan berikut informasi terperinci tentang dugaan alergi dan apapun obat lain yang sudah dikonsumsi dalam tahun pertama operasi farmasi robot itu melayani dua juta resep obat tanpa membuat satu pun kesalahan rata-rata ahli farmasi manusia memiliki tingkat kesalahan 1,7% dari semua resep obat di Amerika Serikat saja ini sama dengan lebih dari 50 juta kesalahan resep setiap tahun sebagian orang berpendapat bahwa sekalipun bila sebuah algoritma bisa mengungguli dokter dan ahli farmasi dalam aspek teknis profesi mereka mesin itu tidak akan pernah menggantikan sentuhan manusiawi para dokter dan ahli farmasi jika CT menunjukkan Anda mengidap kanker mana yang Anda pilih menerima kabar itu dari mesin yang dingin atau dari dokter manusia yang penuh perhatian pada kondisi emosional Anda baiklah bagaimana dengan menerima kabar dari sebuah mesin yang penuh perhatian yang menyusun kata-katanya agar sesuai dengan perasaan dan jenis keperibadian Anda ingat organisme adalah algoritma dan Watson bisa mendeteksi emosi Anda sama akuratnya dengan kemampuan mendeteksi tumor Anda seorang dokter manusia mengenali keadaan emosi Anda dengan menganalisis tanda-tanda eksternal seperti ekspresi wajah dan nada suara Anda Watson tidak hanya mampu menganalisis tanda-tanda eksternal semacam itu lebih akurat ketimbang dokter manusia tetapi ia juga secara simultan mampu menganalisis banyak indikator internal yang biasanya tersembunyi dari mata dan telinga kita dengan memantau tekanan darah aktivitas otak dan tak terhitung data biometrik lainnya Watson bisa tahu dengan tepat bagaimana perasaan Anda berkat data statistik yang dikumpulkan dari jutaan hubungan sosial sebelumnya Watson bisa memberitahu Anda dengan tepat apa yang perlu Anda dengarkan dengan nada suara yang tepat untuk kecerdasan emosional yang mereka banggakan makhluk manusia justru sering dikuasai oleh emosi mereka sendiri dan bereaksi secara kontraproduktif misalnya saat menghadapi orang marah mereka mulai berteriak dan mendengarkan orang yang ketakutan mereka membiarkan kecemasannya sendiri menjadi-jadi Watson tidak akan pernah tunduk pada godaan-godaan semacam itu karena tak memiliki emosi atas dirinya sendiri mesin itu akan selalu memberi respon yang paling tepat pada keadaan emosional Anda ide ini sebagian sudah diimplementasikan oleh sejumlah divisi pelayanan pelanggan seperti yang dipelopori oleh Matterside Corporation Matterside mempublikasikan berpublikasikan barang dagangannya dengan ungkapan seperti ini pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang merasa seakan-akan Anda begitu cocok perasaan ajaib yang Anda dapatkan adalah hasil dari koneksi personalitas Matterside menciptakan perasaan itu setiap hari di layanan-layanan konsumen di seluruh dunia ketika Anda menelpon layanan pelanggan dengan sebuah permintaan atau keluhan Matterside mengarahkan telepon Anda dengan sebuah algoritma pintar pertama Anda mengutarakan alasan menelpon algoritma mendengarkan masalah Anda menganalisis kata-kata yang Anda gunakan dan nada suara Anda dan mengurai tidak hanya keadaan emosi saat itu tetapi juga tipe kepribadian Anda introver, ekstrover, pemberontak, tak mandiri berdasarkan informasi ini algoritma meneruskan telepon Anda ke petugas yang paling cocok dengan kondisi emosi dan kepribadian Anda algoritma tahu apakah Anda membutuhkan seseorang yang penuh empati untuk mendengarkan dengan sabar keluhan Anda atau tipe orang saklek yang tanpa basa-basi yang memberi Anda solusi teknis paling cepat menemukan pasangan yang baik berarti pelanggan lebih senang dan lebih sedikit membuang waktu serta uang di divisi layanan pelanggan golongan tak berguna pertanyaan paling penting dalam ekonomi abad ke-21 adalah apa yang harus dilakukan pada orang-orang tak berguna apa yang akan dilakukan manusia-manusia sadar begitu kita memiliki algoritma tanpa kesadaran yang sangat pintar yang bisa melakukan hampir semua hal lebih baik sepanjang sejarah pasar kerja terbagi menjadi tiga sektor utama pertanian, industri, dan jasa sampai sekitar tahun 1800 mayoritas besar orang bekerja di pertanian dan hanya minoritas kecil yang bekerja di industri serta jasa saat revolusi industri masyarakat di negara-negara maju meninggalkan ladang dan kawanan mereka sebagian besar mulai bekerja di industri tetapi dalam jumlah yang terus bertambah mereka juga bekerja di sektor jasa dalam beberapa dekade belakangan ini negara-negara maju mengalami revolusi lain setelah pekerjaan industri lenyap sektor jasa membesar pada 2010 hanya 2% orang Amerika yang bekerja di pertanian dan 20% bekerja di industri sedangkan 78% bekerja sebagai guru dokter desainer internet dan sebagainya ketika algoritma tanpa pikiran mampu mengejar mendiagnosis dan merancang lebih baik dari manusia apa yang akan kita lakukan? ini sama sekali bukan pertanyaan baru bahkan sejak meletupnya revolusi industri orang takut bahwa mekanisasi bisa menyebabkan pengangguran masal ini tidak pernah terjadi karena setelah profesi-profesi lama menjadi usang profesi-profesi baru muncul dan selalu ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia yang lebih baik daripada mesin meskipun demikian ini bukan hukum alam dan tak ada jaminan keadaannya akan seperti itu pada masa mendatang manusia memiliki dua jenis kemampuan dasar fisik dan kognitif sepanjang mesin bersaing dengan manusia dalam kemampuan fisik ada tak terhitung pekerjaan kognitif yang bisa dilakukan manusia dengan lebih baik jadi sepanjang mesin mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang murni manual manusia fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan paling tidak kemampuan kognitif namun apa yang terjadi begitu algoritma mengungguli kita dalam mengingat menganalisis dan mengenali pola-pola ide bahwa manusia akan selalu memiliki kemampuan unik di luar jangkauan algoritma non-kesadaran hanyalah angan-angan penghibur hati jawaban ilmiah saat ini pada khayalan tersebut bisa diringkas dalam tiga prinsip sederhana 1. organisme adalah algoritma setiap binatang termasuk homo sapiens adalah susunan algoritma organik yang dibentuk oleh seleksi alam selama jutaan tahun evolusi 2. kalkulasi algoritmik tidak dipengaruhi oleh materi-materi yang darinya kalkulator dibangun entah sempoa itu dibuat dari kayu besi atau plastik hasilnya tetap 2 manik-manik ditambah 2 manik-manik sama dengan 4 manik-manik 3. karena itu tidak ada alasan untuk berpikir bahwa algoritma organik bisa melakukan hal-hal yang algoritma non-organik tidak akan pernah mampu replikasi atau lampaui sepanjang kalkulasi-kalkulasi tetap valid apa masalahnya kalau algoritma itu dibuat dari karbon atau silikon benar saat ini ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan lebih baik oleh algoritma organik ketimbang algoritma non-organik dan para ahli sudah berulang-ulang mendeklarasikan bahwa sesuatu akan selamanya tetap di luar jangkauan algoritma non-organik namun ternyata bahwa selamanya sering berarti tidak lebih dari 1 atau 2 dekade sampai waktu belum lama berselang pengenalan wajah adalah contoh favorit dari sesuatu yang bahkan bayi bisa lakukan dengan mudah tetapi lolos dari jangkauan kemampuan komputer yang paling canggih sekalipun kini program pengenalan wajah bisa mengidentifikasi orang jauh lebih efisien dan cepat ketimbang manusia pasukan polisi dan dinas intelijen kini secara rutin menggunakan program semacam itu untuk memindai rekaman video dengan durasi berjam-jam dari kamera-kamera pemantau dalam rangka melacak tersangka dan penjahat pada dekade 1980-an ketika orang mendiskusikan keunikan sifat manusia mereka biasanya menggunakan catur sebagai bukti utama keunggulan manusia mereka percaya bahwa komputer tidak akan pernah mengalahkan manusia dalam catur pada 10 Februari 1996, Deep Blue yang dirancang IBM mengalahkan juara catur dunia Gary Kasparo sehingga mengistirahatkan klaim istimewa tentang keunggulan manusia itu Deep Blue diberi bekal oleh para penciptanya yang memprogram tidak hanya dengan aturan-aturan dasar catur tetapi juga dengan instruksi-instruksi detail berkaitan dengan strategi catur satu generasi baru AI lebih memilih pembelajaran mesin ketimbang saran manusia pada Februari 2015, sebuah program yang dikembangkan oleh Google DeepMind belajar sendiri cara memainkan 49 game klasik Atari dari Pac-Man sampai balap mobil program itu bisa memainkan sebagian besar game itu dengan sama baiknya atau lebih baik dari manusia terkadang malah muncul dengan strategi yang belum pernah terjadi pada pemain manusia tak lama sesudah itu, AI mencapai sukses yang bahkan lebih sensasional ketika perangkat lunak AlphaGo milik Google mengajari diri bagaimana memainkan Go sebuah permainan papan strategi kuno China, kerumitan Go sudah lama dianggap jauh di luar jangkauan program AI pada Maret 2016, satu pertandingan diadakan di Seoul antara AlphaGo dan juara Go Korea Selatan, Lee Sedol AlphaGo menggulung Lee 41 dengan menggunakan langkah-langkah yang tidak lazim dan strategi-strategi orisinal yang mencengangkan para ahli sebelum pertandingan, sebagian besar pemain profesional Go yakin bahwa Lee akan menang namun setelah menganalisis langkah-langkah AlphaGo, sebagian besar menyimpulkan bahwa pertandingan itu sudah berakhir dan bahwa manusia tidak lagi punya harapan untuk mengalahkan AlphaGo dan keturunannya algoritma komputer juga belum lama ini membuktikan manfaat dalam pertandingan bola selama puluhan tahun, tim bisbol menggunakan kebijaksanaan, pengalaman dan ketajaman naluri pelatih dan manajer profesional untuk memilih pemain pemain terbaik mendapat jutaan dolar dan cukup biasa tim-tim kaya rebutan golongan istimewa itu sedangkan tim-tim miskin harus puas dengan remah-remahnya pada tahun 2002, Billy Bean, manajer tim beranggaran mini Auckland Athletics memutuskan untuk mengalahkan sistem itu dia mengandalkan sebuah algoritma komputer rahasia yang dikembangkan oleh beberapa ekonom dan ahli komputer untuk menciptakan tim juara dari pemain yang oleh para manajer manusia terlalu diunggulkan atau dipandang sebelah mata kalangan tua mencium gelagat bahwa algoritma Bini sudah melanggar kehormatan suci bisbol mereka bersikeras bahwa memilih pemain bisbol adalah sebuah seni yang hanya bisa dikuasai oleh manusia dengan pengalaman intim dan lama dengan pertandingan olahraga ini sebuah program komputer tidak akan bisa melakukannya karena ia tidak pernah bisa menggambarkan rahasia-rahasia dan semangat bisbol mereka segera harus mengunyah topi bisbol mereka sendiri tim algoritmik beranggaran cekak 44 juta dolar itu tidak hanya mampu unjuk gigi menghadapi raksasa big ball bisbol seperti New York Yankees 125 juta dolar tetapi juga menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Amerika yang pernah menang dalam 20 pertandingan berturut-turut nama Bini dan Auckland tak bisa lama-lama menikmati kejayaannya segera saja banyak tim lain mengadopsi pendekatan algoritmik yang sama dan sejak itu Yankees dan Red Sox mampu jauh lebih unggul baik dalam pemain-pemain bisbol maupun perangkat lunak komputer tim-tim bermodal irit seperti Auckland Athletic pun akhirnya memiliki peluang semakin kecil untuk mengalahkan sistem dari sebelumnya pada 2004 Profesor Frank Levy dari MIT dan Profesor Richard Murname dari Harvard menerbitkan sebuah hasil riset yang sangat cermat tentang pasar kerja membuat daftar profesi yang paling besar kemungkinannya mengalami otomatisasi sopir truk masuk dalam contoh pekerjaan yang tak mungkin bisa diotomatisasi dalam waktu dekat sulit membayangkan tulis mereka algoritma bisa dengan aman mengemudikan truk di jalanan sibuk hanya 10 tahun kemudian Google dan Tesla tidak hanya bisa membayangkan ini tetapi benar-benar mewujudkannya faktanya seiring berjalannya waktu semakin mudah dan semakin mudah untuk menggantikan manusia dengan algoritma komputer bukan semata-mata karena algoritma menjadi semakin pintar melainkan karena manusia pun mengalami profesionalisasi para pemburu pengumpul puno menguasai ragam kemampuan yang sangat luas untuk bertahan hidup itu sebabnya sangat sulit mendesain robotik pemburu pengumpul robot semacam itu mesti tahu cara menyiapkan alat-alat batu menemukan jamur yang bisa dimakan di hutan dan melacak mangsa tetapi dalam beberapa ribu tahun terakhir manusia sudah mulai berspesialisasi seorang pengembudi taksi atau seorang kardiolog memiliki satu bidang keahlian yang jauh lebih sempit ketimbang seorang pemburu pengumpul sehingga lebih mudah menggantikan mereka dengan AI seperti yang sudah berkali-kali saya tegaskan AI memang masih sangat jauh dari eksistensi menyerupai manusia namun, 99% kualitas dan kemampuan manusia sudah tumpang tindih dengan menjalankan sebagian besar pekerjaan modern bagi AI, untuk menyingkirkan manusia dari pasar kerja hanya diperlukan mengungguli kita dalam kemampuan spesifik yang dibutuhkan profesi tertentu bahkan, para manajer yang bertanggung jawab atas semua aktivitas ini bisa digantikan berkat kekuatan algoritmanya berkat kekuatan algoritmanya Uber bisa mengelola jutaan pengembudi taksi dengan hanya segelintir manusia sedangkan besar perintah sebagian besar perintah diberikan oleh algoritma tanpa dibutuhkan supervisi manusia pada Mei 2014, Deep Knowledge Venture, sebuah firma modal Ventura di Hong Kong yang spesialis dalam obat regeneratif mencapai kemajuan baru dengan menunjuk sebuah algoritma yang diberi nama VITAL untuk mengisi jabatan komisaris sebagaimana lima anggota Dewan Komisaris lainnya VITAL punya hak suara untuk menentukan apakah firma perlu berinvestasi di satu perusahaan tertentu atau tidak dengan mendasarkan opininya pada analisis cermat tumpukan besar data dari rekaman hasil kerja VITAL sejauh ini tampaknya algoritma itu sudah menunjuk paling tidak satu wakil manajerial, nepotisme algoritma itu merekomendasikan investasi di perusahaan yang memberi algoritma otoritas lebih banyak misalnya dengan restu VITAL, Deep Knowledge Venture belum lama ini berinvestasi di Pathway Pharmaceutical yang mempekerjakan algoritma bernama ONCE FINDER untuk menyeleksi dan memberi peringkat terapi-terapi kanker yang sudah dipersonalisasi seiring penggusuran manusia oleh algoritma dari pasar kerja kekayaan dan kekuasaan bisa menjadi terkonsentrasi di tangan para elit yang jumlahnya sangat sedikit yang memiliki algoritma-algoritma canggih sehingga menciptakan kesenjangan sosial dan politik kini jutaan pengemudi teksi, pengemudi bus, dan pengemudi truk punya pengaruh ekonomi dan politik masing-masing menguasai bangsa mungil pasar transportasi jika kepentingan kolektif mereka terancam mereka bisa bersatu melakukan mogok, boykot, dan menciptakan blok-blok pemilih yang kuat meskipun demikian, ketika jutaan manusia pengemudi digantikan oleh satu algoritma tunggal seluruh kekayaan dan kekuasaan itu akan didesak oleh korporasi yang memiliki algoritma dan oleh segelintir milioner yang memiliki korporasi kemungkinan lain, algoritma itu sendiri yang menjadi pemilik hukum manusia sudah mengakui entitas intersubjektif seperti korporasi dan negara-negara person legal dan negara sebagai person legal meskipun Toyota atau Argentina tidak punya tubuh dan pikiran mereka tunduk pada hukum internasional mereka bisa memiliki tanah, juga uang, dan mereka bisa menggugat serta bisa digugat di pengadilan kita mungkin akan segera memberi 100 status serupa pada algoritma maka, sebuah algoritma bisa memiliki sebuah imperium transportasi atau firma modal Ventura tanpa harus mematuhi kehendak tuan manusia manapun jika algoritma membuat keputusan yang tepat, ia bisa mengakumulasi kekayaan yang kemudian bisa diinvestasikan di tempat yang dianggap cocok mungkin membeli rumah Anda dan menjadi tuan tanah Anda jika Anda melanggar hak-hak legal algoritma, katakanlah dengan tidak membayar sewa, algoritma bisa menyewa pengacara dan menggugat Anda ke pengadilan jika algoritma semacam itu secara konsisten mampu mengungguli manusia kapitalis kita akhirnya akan melihat satu golongan algoritma kelas atas yang memiliki sebagian besar dari planet kita ini mungkin terdengar mustahil tetapi sebelum menepis ide itu ingat bahwa sebagian besar planet kita secara legal sudah dimiliki oleh entitas-entitas intersubjektif non-manusia yakni negara dan korporasi malah, 5.000 tahun lalu banyak bagian dari sumeria dimiliki oleh dewa-dewa imajiner seperti Enki dan Inana jika para dewa bisa memiliki tanah dan mempekerjakan orang maka algoritma tidak? jadi, apa yang akan dilakukan orang? seni sering dikatakan memberi kita suaka tertinggi dan unik milik manusia dalam sebuah dunia di mana komputer telah menggantikan dokter pengemudi, guru, dan bahkan tuan tanah apakah setiap orang akan menjadi seniman? meskipun demikian, sulit untuk melihat mengapa kreasi artistik akan selamat dari algoritma mengapa kita begitu yakin bahwa komputer tidak akan pernah mampu mendongkel kita dalam urusan komposisi musik? menurut sains kehidupan, seni bukanlah produk dari jiwa yang sudah ditingkatkan atau ruh metafisik melainkan produk dari algoritma organik yang mengenali pola-pola matematis jika demikian, tidak ada alasan mengapa algoritma non-organik tidak bisa menguasainya David Kopp adalah seorang profesor musikologi di University of California di Santa Cruz dia juga salah satu tokoh kontroversial dalam dunia musik klasik Kopp sudah menulis program komputer yang bisa mengubah konserto, chorale, symphony, dan opera karya pertamanya bernama Emmy, Experience in Musical Intelligence yang spesialis dalam meniru gaya Johan Sebastian Bach butuh waktu 7 tahun untuk menciptakan program itu tetapi begitu pekerjaan itu kelar, Emmy mampu mengubah 5.000 chorale ala Bach dalam satu hari saja Kopp menyelenggarakan pertunjukan beberapa chorale terpilih di festival musik di Santa Cruz audiens yang antusias memuji pertunjukan yang menggemparkan itu dan menjelaskan dengan gebira betapa musik itu sangat menyentuh hati mereka tidak tahu bahwa komposisi itu diciptakan oleh Emmy, bukan oleh Bach dan ketika hal itu diungkapkan, sebagian bereaksi dalam hening, sedangkan yang lain berteriak marah Emmy terus berimprovisasi dan belajar meniru Beethoven, Chopin, Rachamaninov, dan Stravinsky Kopp mendapatkan kontrak untuk Emmy dan album pertamanya Klasikal musik composed by computer Terjun laris manis Publisitas mengundang santernya sikap permusuhan dari kalangan pecinta musik klasik Prof. Steve Larson dari University of Oregon mengirim surat tantangan kepada Kopp untuk adu musik Larsen mengajukan beberapa pianis profesional memainkan tiga lagu satu demi satu masing-masing karya Bach, karya Emmy, dan karya Larsen sendiri lalu audiens diminta memberi suara siapa menggubah lagu yang mana Larsen yakin bahwa orang akan dengan mudah membedakan antara komposisi-komposisi karya manusia bernyawa dan artefak tanpa nyawa dari mesin Kopp menerima tantangan itu Pada hari yang ditetapkan, ratusan dosen, mahasiswa, dan penggemar musik berkumpul di gedung konser University of Oregon Pada akhir pertunjukan, pemungutan suara dilakukan Hasilnya? Audiens mengira bahwa karya Emmy adalah karya asli Bach Bahwa karya Bach dibuat oleh Larsen Dan karya Larsen diproduksi oleh komputer Para kritikus terus berpendapat bahwa musik Emmy secara teknis memang hebat Tetapi ada kekurangannya Ia terlalu akurat Ia tak memiliki kedalaman Tak punya jiwa Namun, ketika orang mendengarkan komposisi Emmy tanpa diberitahu pengarangnya Mereka sering memuji karya-karya itu persis karena kejiwaannya dan resonansi emosionalnya Menyusul kesuksesan Emmy Kopp menciptakan program baru yang lebih canggih Pencapaian puncaknya itu diberi nama Annie Kalau Emmy mengkomposisi musik berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditentukan Annie didasarkan pada pembelajaran mesin Gaya musiknya terus berubah dan berkembang Merespon input baru dari dunia luar Kopp tak tahu apa yang akan dikomposisi oleh Annie selanjutnya Malah, Annie tidak membatasi diri pada komposisi musik Tetapi juga mengeksplorasi bentuk seni lain Seperti puisi haiku Pada 2011 Kopp menerbitkan Comes the Fairy Night of 2000 Haiku by Man and Machine Sebagian haiku ditulis oleh Annie Dan sisanya puisi-puisi organik Buku itu tidak mengungkapkan mana saja yang ditulis Annie Jika Anda bisa membedakan antara kreativitas manusia dan hasil mesin Anda dipersilahkan menguji klaim Anda Pada abad ke-19 Revolusi industri menciptakan sebuah golongan besar baru Proletariat urban dan sosialisme Menyebar karena tidak ada kredo lain yang berhasil menjawab kebutuhan Harapan dan ketakutan yang belum ada presidennya dari kelas pekerja ini Liberalisme akhirnya mengalahkan sosialisme hanya dengan mengadopsi bagian terbaik dari program sosialis Pada abad ke-21 Kita mungkin menyaksikan terciptanya satu kelas bukan pekerja baru yang masif Orang yang tak punya nilai ekonomis, politis, bahkan artistik Yang tak berkontribusi apapun bagi kemakmuran, kekuasaan, dan kejayaan masyarakat Kelas tak berguna ini bukan hanya tidak punya pekerjaan Melainkan juga tidak bisa dipekerjakan Pada September 2013 Dua peneliti Oxford, Carl Benedict Frey, dan Michael A. Osborne Menerbitkan the future of employment Yang dilakukan Yang di dalamnya mereka menyurvei kemungkinan beragam profesi Yang akan diambil oleh algoritma komputer dalam 20 tahun mendatang Algoritma yang dikembangkan oleh Frey dan Osborne Untuk melakukan kalkulasi-kalkulasi itu mengestimasi bahwa 47% pekerjaan di Amerika Serikat Berada pada resiko tinggi Misalnya, ada 99% kemungkinan bahwa pada tahun 2033 Telemarketer dan agen asuransi manusia akan kehilangan pekerjaan Diambil oleh algoritma Ada probabilitas 98% bahwa hal yang sama akan terjadi pada wasit olahraga 97% menimpa kasir dan 96% chef Pelayan restoran 94% Asisten paralegal 94% Pemandu wisata 91% Pemanggang roti 89% Pengembulit truk 89% Buruh konstruksi 88% Asisten dokter hewan 86% Penjaga keamanan 84% Pelaut 83% Pelayan bar 77% Arsi Paris 76% Tukang kayu 72% Penjaga pantai 67% Dan seterusnya Tentu saja ada pekerjaan-pekerjaan yang selamat Kemungkinan bahwa algoritma komputer akan menggantikan arkeolog pada tahun 2033 Hanya 0,7% Karena pekerjaan mereka Membutuhkan jenis-jenis canggih pengenalan pola Dan tidak menghasilkan keuntungan besar Karena itu Tidak mungkin korporasi atau pemerintah akan melakukan investasi yang diperlukan untuk mengotomatisasi arkeologi dalam 20 tahun ke depan Tentu saja Pada tahun 2033 Banyak profesi baru yang mungkin muncul Misalnya Para perancang dunia virtual Namun profesi semacam itu mungkin akan membutuhkan kreativitas dan fleksibilitas lebih tinggi ketimbang pekerjaan serupa Yang umum saat ini Dan Belum jelas apakah kasir dan agen asuransi berusia 40 tahun mampu memperbarui diri menjadi calon-calon desainer dunia virtual Coba bayangkan Sebuah dunia virtual yang diciptakan oleh agen asuransi Dan Sekalipun mereka melakukannya Apakah laju kemajuannya bisa mencapai Misalnya Dalam satu dekade mereka bisa memperbarui diri lagi Lagipula Algoritma mungkin akan mengungguli manusia dalam merancang dunia virtual juga Masalah krusialnya bukan menciptakan pekerjaan baru Masalah krusialnya adalah menciptakan pekerjaan baru yang manusia bisa lebih unggul dalam melakukannya ketimbang algoritma Karena kita tidak tahu bakal seperti apa pasar kerja pada 2030 dan 2040 Kita pun hari ini tidak tahu apa yang harus diajarkan kepada anak-anak kita Sebagian besar dari apa yang saat ini dipelajari di sekolah mungkin akan tidak relevan pada saat mereka berusia 40 tahun Secara tradisional, kehidupan terbagi menjadi dua bagian utama Periode belajar diikuti periode bekerja Sangat segera model tradisional ini akan menjadi benar-benar usang Dan satu-satunya cara manusia bisa bertahan dalam permainan ini adalah terus belajar sepanjang hidup Dan terus memperbarui diri berulang-ulang Banyak Kalau bukan sebagian besar Manusia mungkin tidak mampu melakukan hal itu Bonanza teknologi yang akan muncul mungkin membuat pantas menghidupi dan menopang masa tak berguna ini Sekalipun tak ada usaha apapun dari pihak mereka Namun, apa yang akan membuat mereka tetap sibuk dan bahagia? Orang harus melakukan sesuatu atau mereka akan menjadi gila? Apa yang akan mereka lakukan sepanjang hari? Satu jawabannya mungkin obat bios dan game komputer Orang tak berguna mungkin menghabiskan waktu semakin banyak dalam dunia virtual 3D Yang akan lebih banyak memberi mereka kesenangan dan keterlibatan emosional ketimbang realitas di luar yang membosankan Namun, perkembangan semacam itu akan menjadi pukulan moral bagi keyakinan liberal pada kesakralan hidup manusia dan pengalaman manusia Apalagi yang sakral dari manusia-manusia tak berguna yang menghabiskan hari mereka memanah pengalaman artifisial di negeri lala Sebagian ahli dan pemikir seperti Nick Bostrom Memperingatkan bahwa populasi manusia tidak mungkin menderita dari degradasi semacam ini Karena begitu kecerdasan artifisial melampaui kecerdasan manusia Yang terjadi hanyalah manusia musnah AI kemungkinan akan memusnahkannya entah karena takut umat manusia melawannya dan berusaha mencabut colokannya Atau karena mengejar suatu tujuan yang belum bisa dibayangkan Sebab, akan benar-benar sulit bagi manusia untuk mengendalikan motivasi sebuah sistem yang lebih pintar dari mereka sendiri Bahkan, pemerograman sistem dengan tujuan yang tampak jinak bisa berbalik arah menjadi mengerikan Satu skenario yang populer membayangkan sebuah korporasi merancang kecerdasan super pertama dan mengujinya Misalnya untuk menghitung Pi Sebelum ada orang menyadari apa yang sedang terjadi AI sudah mengambil alih planet Mengeliminasi ras manusia Melancarkan kampanye penaklukan ke ujung-ujung galaksi Dan mentransformasi seluruh alam semesta yang sudah diketahui menjadi sebuah superkomputer raksasa yang mampu mengkalkulasi Pi bermilyar-milyar tahun lebih akurat Lagi pula, memang inilah misi keilahian yang diberikan oleh penciptanya Sebuah probabilitas 87% Pada awal bab ini, kita mengidentifikasi beberapa ancaman praktis bagi liberalisme Yang pertama adalah bahwa manusia mungkin menjadi tak berguna secara militer dan ekonomi Tentu saja, ini hanya memungkinkan, ini hanya kemungkinan, bukan risalah Kesulitan teknis atau penolakan politis mungkin memperlambat invasi algoritmik atas pasar kerja Atau kalau tidak, karena banyak dari pikiran manusia masih menjadi teritori yang belum terpetakan Kita benar-benar tidak tahu apa bakat tersembunyi yang mungkin bisa ditemukan manusia pada diri mereka sendiri Dan apa pekerjaan baru yang mungkin mereka ciptakan untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan lain yang hilang Namun, itu tidak cukup untuk menyelamatkan liberalisme Sebab, liberalisme percaya tidak hanya pada nilai makhluk manusia Ia juga percaya pada individualisme Ancaman kedua yang mengandung liberalisme adalah bahwa Meskipun mungkin sistem masih akan membutuhkan manusia pada masa depan Yang dibutuhkan tidak mungkin individu-individu Manusia akan terus mengkomposisi musik, mengajar fisika, menginvestasikan uang Tetapi sistem akan memahami manusia lebih baik daripada manusia itu sendiri Dan akan membuat keputusan paling penting Berpihak pada sistem Karena itu, sistem akan menghilangkan otoritas dan kemerdekaan individu-individu Keyakinan liberal pada individualisme didasarkan pada tiga asumsi penting yang sudah kita bahas sebelumnya 1. Saya adalah individual Yakni, saya memiliki esensi tunggal yang tak bisa dibagi menjadi bagian-bagian atau subsystem Benar, inti batin ini dibalut banyak lapisan luar Namun, saya melakukan upaya untuk mengupas kulit-kulit luar ini Saya akan menemukan ini di dasar diri saya sendiri Satu suara batin tunggal yang jelas Yang merupakan diri saya yang autentik 2. Diri saya yang autentik adalah bebas sepenuhnya 3. Dari dua asumsi di atas Saya bisa tahu hal-hal tentang diri saya yang tidak bisa ditemukan oleh orang lain Sebab, hanya saya yang memiliki akses pada ruang dalam kebebasan saya Dan hanya saya yang bisa mendengar bisikan-bisikan dari diri saya yang autentik Inilah kenapa liberalisme memberi individu otoritas yang begitu besar Saya tidak bisa mempercaya orang lain untuk membuat keputusan-keputusan bagi saya Karena tidak ada orang lain yang tahu siapa sesungguhnya saya Bagaimana perasaan saya? Dan apa yang saya inginkan? Inilah alasan mengapa pemilih yang paling tahu Mengapa pelanggan yang selalu benar Dan mengapa keindahan ada pada mata penonton Namun, sains-sains kehidupan menantang ketiga asumsi itu Menurut sains kehidupan Satu, organisme adalah algoritma Dan manusia bukanlah individual Mereka adalah individual Yakni, manusia merupakan susunan dari banyak algoritma berbeda Yang tak punya satu suara batin tunggal atau diri tunggal Dua, algoritma itu membuat manusia tidak bebas Mereka dibentuk oleh gen-gen dan tekanan-tekanan lingkungan Dan mengambil keputusan secara deterministik maupun acak Tetapi tidak bebas Tiga, maka Sebuah algoritma eksternal secara teoritis bisa tahu lebih banyak tentang saya Ketimbang yang pernah bisa saya ketahui tentang diri saya sendiri Sebuah algoritma yang memantau setiap sistem Pembentuk tubuh dan otak saya Akan bisa tahu dengan tepat siapa saya Bagaimana perasaan saya Dan apa yang saya inginkan Begitu dikembangkan Algoritma semacam itu bisa menggantikan pemilih, pelanggan, dan penonton Kemudian algoritma akan menjadi yang paling tahu Algoritma selalu benar Dan keindahan ada dalam kalkulasi algoritma Pada abad ke-19 dan ke-20 Bagaimanapun Keyakinan pada individualisme memiliki makna praktis yang baik Karena tidak ada algoritma-algoritma eksternal Yang bisa benar-benar memantau saya secara efektif Negara dan pasar mungkin benar-benar ingin bisa melakukan itu Tetapi mereka tak punya teknologi yang dibutuhkan KGB dan FBI Hanya punya pemahaman samar tentang biokimia Gen dan otak saya Dan sekalipun agen-agen mereka menyadap setiap komunikasi telepon yang saya lakukan Dan merekam setiap pertemuan saya dengan orang di jalan Mereka tidak punya kemampuan komputasi untuk menganalisis semua data itu Akibatnya Mengingat kondisi-kondisi teknologis abad ke-20 Pendapat kaum liberal benar bahwa Tak ada orang lain yang tahu saya lebih baik daripada yang saya tahu tentang diri saya sendiri Karena itu Manusia memiliki alasan yang sangat bagus untuk memandang diri sebagai satu sistem otonom Dan mengikuti suara batin mereka sendiri Bukan perintah-perintah saudara tua Tetapi Teknologi abad ke-21 memungkinkan algoritma eksternal Mertas kemanusiaan Dan mengenal saya jauh lebih baik dari yang saya tahu tentang diri saya sendiri Begitu ini terjadi Keyakinan pada individualisme runtuh dan otoritas beralih dari manusia-manusia individual ke jaringan algoritma Orang tidak lagi melihat diri mereka sebagai makhluk otonom yang menjalani kehidupan menurut kehendak mereka Tetapi akan menjadi terbiasa memandang diri sebagai kumpulan mekanisme biokimia Yang terus menerus dipantau dan dibimbing oleh satu jaringan algoritma elektronik Untuk mewujudkan hal itu Tidak diperlukan algoritma eksternal yang tahu saya secara sempurna dan tak pernah membuat kesalahan Cukup algoritma tahu tentang saya lebih baik dari yang saya tahu tentang diri saya Dan melakukan lebih sedikit kesalahan dari yang saya lakukan Maka Akan masuk akal untuk mempercayakan lebih banyak keputusan dan pilihan hidup pada algoritma ini Kita sudah menyeberangi garis ini dalam hal kedokteran Di beberapa rumah sakit kita tidak lagi individual Sangat mungkin bahwa dalam masa hidup Anda keputusan paling penting tentang tubuh dan kesehatan Anda akan diambil alih oleh algoritma komputer seperti Watsonnya IBM Dan tidak selamanya ini berita buruk Para pengindap diabetes Membawa alat sensor yang secara otomatis memeriksa level kadar gula beberapa kali sehari Memperingatkan mereka setiap kali ambang batas bahaya terlampaui Pada 2014 Para peneliti di Yale University mengumumkan keberhasilan uji coba pertama Pankreas artifisial Yang dikendalikan dengan sebuah iPhone sejumlah 52 penderita diabetes ambil bagian dalam eksperimen itu Setiap pasien memiliki sebuah sensor mini dan pompa mini yang ditanam dalam perut mereka Pompa itu terhubung dengan tabung kecil insulin dan glukagon Dua hormon yang bersama-sama meregulasi level kadar gula di dalam darah Alat sensor terus mengukur level kadar gula Mengstransmisi data ke iPhone Yang menyimpan aplikasi penganalisis informasi tersebut Dan bila mana perlu memberi perintah untuk memompa Untuk menginjeksi insulin atau glukagon dalam jumlah terukur tanpa perlu intervensi manusia Banyak pasien lain yang tidak mengidap penyakit serius Mulai menggunakan sensor dan komputer yang bisa dikenakan untuk memantau kesehatan dan aktivitas mereka Alat-alat ini yang bisa dimasukkan dalam apa saja Dari telepon pintar sampai jam tangan Pita lengan sampai pakaian dalam Merekam beragam data biometrik seperti tekanan darah dan detak jantung Data ini kemudian diisikan ke program komputer canggih Yang menasihati pemakainya bagaimana mengubah diet dan rutinitas harian Agar bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik Serta usia yang lebih panjang dan produktif Google bersama raksasa produsen obat Novartis Sedang mengembangkan lensa kontak yang bisa memeriksa level glukosa dalam darah setiap beberapa detik Dengan menganalisis komposisi air mata Pixie Scientific menjual diaper yang bisa menganalisis kotoran bayi untuk mengetahui kondisi kesehatan anak Pada November 2014, Microsoft meluncurkan Microsoft Band Pita lengan yang bisa memantau antara lain detak jantung, kualitas tidur, dan jumlah langkah kaki yang Anda lakukan setiap hari Sebuah aplikasi yang dinamai Deadline Selangkah Lebih Maju Menginformasikan kepada Anda berapa tahun hidup yang tersisa bagi Anda Berdasarkan kebiasaan Anda saat ini Sebagian orang menggunakan aplikasi ini tanpa berpikir terlalu dalam tentangnya Tetapi bagi sebagian yang lain ini sudah menjadi ideologi Kalau bukan agama Gerakan The Quantified Self menyatakan bahwa diri itu tidak lain hanyalah pola-pola matematik belaka Pola-pola ini begitu rumit sehingga pikiran manusia tidak punya peluang untuk memahaminya Jadi, jika Anda ingin mematuhi adagium lama dan mengetahui diri Anda sendiri Anda tidak boleh menyanyiakan waktu dalam filsafat, meditasi, atau psikoanalisis Tetapi Anda harus secara sistematis mengumpulkan data biometrik Dan membiarkan algoritma menganalisisnya untuk Anda Dan memberi tahu siapa Anda dan apa yang harus Anda lakukan Motograkan ini adalah pengetahuan tentang diri dalam angka-angka Pada 2000, penyanyi Israel Shlomi Shawan menguasai bursa lagu lokal dengan lagunya Ari Lagu itu tentang seorang lelaki yang terobsesi dengan pria yang menjadi pacar mantan kekasihnya Yang bernama Ari Pria itu ingin tahu siapa yang lebih bagus di tempat tidur Dia atau Ari? Si perempuan mengelak pertanyaan itu dengan berkata keduanya berbeda Si lelaki dalam lagu itu tak puas dan menuntut Bicaralah dengan angka, hai cewek Ya, persis untuk lelaki seperti itulah sebuah perusahaan bernama Bad Post Menjual pita lengan biometrik yang bisa Anda kenakan saat melakukan hubungan seks Pita itu mengumpulkan data seperti detak jantung, level keringat, durasi hubungan seks, durasi orgasme, dan jumlah kalori yang Anda bakar Data itu dimasukkan ke dalam komputer yang menganalisis informasi tersebut dan memeringkat kinerja Anda secara tepat dengan angka-angka Tak ada lagi orgasme palsu dan bagaimana dengan Anda? Orang-orang yang mengalami sendiri melalui meditasi tanpa henti dari alat-alat semacam itu mungkin mulai melihat diri mereka lebih sebagai sistem biometrik ketimbang individu-individu Dan keputusan-keputusan mereka akan semakin mencerminkan tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dari berbagai sistem Katakanlah, Anda memiliki 2 jam waktu luang dalam sepekan Dan tidak tahu pasti apakah menggunakan waktu luang itu untuk main catur atau tenis Seorang teman mungkin bertanya, apa yang dikatakan hatimu? Ya, Anda menjawab Sejauh kata hatiku, jelas tenis lebih baik Itu juga lebih baik untuk level kolesterol dan tekanan darahku Namun, pemindai FMRI menunjukkan aku harus memperkuat bagian kortex prefrontal otakku Dalam keluarga ku, dimensia atau gangguan daya memori sangat umum dan pamanku mengalaminya pada usia sangat dini Studi mutakhir menunjukkan bahwa main catur setiap pekan bisa membantu menunda munculnya gangguan itu Sekarang pun, Anda sudah bisa menemukan contoh yang lebih ekstrim dari meditasi eksternal di Panti Jumpo, rumah sakit Humanisme berfantasi tentang usia tua sebagai periode kebijaksanaan dan kesadaran Orang usia lanjut ideal bisa saja menderita penyakit dan kelemahan ragawi Tetapi pikirannya tetap tangkas dan tajam Dan dia punya pengalaman 80 tahun yang harus dituangkan Dia tahu dengan tepat apa dan untuk apa Serta selalu punya nasihat pintar untuk cucu-cucunya dan para tamu lain Para manusia usia lanjut abad ke-21 tidak selalu sesuai dengan gambaran itu Berkat peningkatan pemahaman kita tentang biologi manusia Kedokteran bisa membuat kita hidup cukup panjang bagi pikiran dan diri autentik Kita untuk luruh dan pudar Sangat sering terjadi Yang tersisa hanyalah kumpulan sistem biologis yang tak berfungsi Yang tetap hidup dengan kumpulan monitor, komputer, dan pompa Pada tingkat yang lebih dalam Seiring dengan terintegrasinya teknologi genetika dalam kehidupan sehari-hari Dan orang-orang mengembangkan relasi yang semakin intim dengan DNA mereka Diri yang tunggal mungkin bahkan jauh lebih kabur dan suara batin autentik bisa pudar menjadi kerumunan gen yang berisi Ketika menghadapi dilema dan keputusan sulit Saya bisa berhenti mencari suara hati dan berkonsultasi dengan parlemen genetika internal saya Pada 14 Mei 2013 Aktris Angelina Jolie menerbitkan sebuah artikel di New York Times Tentang keputusannya menjalani mastectomy ganda Jolie sudah hidup selama bertahun-tahun di bawah bayang-bayang kanker payudara Karena ibu dan neneknya meninggal akibat penyakit itu pada usia yang relatif muda Jolie sendiri benar-benar melakukan tes genetika yang mengonfirmasi dia membawa mutasi berbahaya gen BRCA1 Menurut survei-survei statistik mutakhir Perempuan yang membawa mutasi ini memiliki kemungkinan 87% mengembangkan kanker payudara Sekalipun pada saat itu Jolie tidak mengidap kanker Dia memutuskan untuk melakukan tindakan preventif mematikan penyakit itu dan menjalani mastectomy ganda Saya memilih untuk tidak merahasiakan kisah pribadi saya karena ada banyak perempuan yang tidak tahu bahwa mereka mungkin hidup di bawah bayang-bayang kanker Harapan saya mereka juga akan mampu menjalani pemeriksaan gen Dan jika mereka memiliki resiko tinggi, mereka juga akan tahu bahwa mereka memiliki pilihan-pilihan yang kuat Memutuskan apakah menjalani mastectomy atau tidak adalah pilihan sulit dan berpotensi fatal Di luar ketidaknyamanan, bahaya, dan biaya finansial dari operasi serta perawatan lanjutannya Keputusan ini bisa membawa pengaruh yang sangat jauh pada kesehatan Citra tubuh, keadaan emosional, dan hubungan-hubungan seseorang Pilihan Jolie dan keberanian yang dia ungkapkan kepada publik Mengguncang dan mendatangkan pujian serta kekaguman internasional bagi dia Secara khusus, banyak yang berharap publikasi itu akan meningkatkan pengetahuan orang tentang kedokteran genetika dan potensi manfaatnya Dari perspektif historis, menarik untuk diperhatikan peran penting yang dimainkan algoritma pada kasusnya Ketika Jolie harus mengambil keputusan yang sedemikian penting tentang kehidupannya Dia tidak mendaki puncak gunung untuk memandang ke samudera Memandang matahari tenggelam di gelombang dan berusaha menyentuh perasaan dalam hatinya yang paling dalam Namun, dia memilih untuk mendengarkan gen-gennya sendiri Yang suaranya termanifestasi tidak dalam perasaan tetapi dalam angka-angka Pada saat itu, Jolie tidak merasakan sakit atau ketidaknyamanan apapun Perasaannya berkata kepadanya Santai, segalanya akan baik-baik saja dengan sempurna Namun, algoritma komputer yang digunakan oleh dokter mengatakan cerita yang berbeda Anda tidak merasakan sesuatu yang salah Tetapi ada bom yang berdetik dalam DNA Anda Lakukanlah sesuatu sekarang Tentu saja, emosi Jolie dan personalitas uniknya memainkan peranan juga Jika perempuan lain dengan personalitas yang berbeda menemukan bahwa dia membawa mutasi genetik yang sama Dia mungkin memutuskan untuk tidak menjalani mastektomi Meskipun demikian Dan disinilah kita memasuki zona senjakala Bagaimana jika perempuan lain itu menemukan bahwa dia tidak hanya membawa mutasi BRCA1 yang berbahaya Tetapi mutasi lain dalam gen seumpama ABCD3 Yang merusak satu bagian otak yang bertanggung jawab atas pengevaluasian probabilitas Sehingga membuat orang meremehkan bahaya-bahayanya Bagaimana jika seorang ahli statistik menunjukkan kepada perempuan ini Bahwa ibunya, neneknya, dan beberapa kerabatnya yang lain meninggal pada usia muda Karena mereka meremehkan berbagai resiko kesehatan dan tak mau mengambil langkah pencegahan Dalam segala kemungkinan, Anda juga akan membuat keputusan penting tentang kesehatan Anda dengan cara yang sama Sebagaimana Angelina Jolie Anda akan menjalani pemeriksaan genetika Tes darah atau FMRI Sebuah algoritma akan menganalisis hasilnya berdasarkan database statistik yang besar sekali Dan Anda kemungkinan akan menerima rekomendasi algoritma itu Ini bukan sebuah skenario apokaliptis Algoritma tidak akan memberontak dan memperbudak kita Namun, mereka akan begitu baik dalam membuat keputusan-keputusan untuk kita Sehingga benar-benar gila kalau tidak mengikuti nasihatnya Peran menonjol pertama Jolie adalah Pandai tahun 1993 dalam film fiksi sains Cyborg 2 Dia bermain sebagai Kasella Riese Sosok Cyborg yang dikembangkan pada tahun 2074 oleh Pinwell Robotik untuk spionase korporat dan pembunuhan Kasella diprogram dengan emosi manusia agar lebih pintar membaur dalam masyarakat manusia saat menjalankan misinya Ketika Kasella menemukan bahwa Pinwell Robotik tidak hanya menguasai dirinya Tetapi juga bermaksud menghabisinya Dia membebaskan diri dan berjuang untuk kehidupan dan kebebasannya Cyborg 2 adalah sebuah fantasi liberal tentang perwujudan individu untuk kebebasan dan privasi melawan gurita-gurita korporat global Dalam kehidupan nyata, Jolie memilih untuk mengorbankan privasi dan otonominya demi kesehatan Hasrat serupa untuk memperbaiki kesehatan umat manusia sangat mungkin akan membuat sebagian besar diri kita Dengan sukarela membobol tembok-tembok yang melindungi ruang-ruang privat dan memberi akses bagi birokrasi negara Serta korporasi multinasional pada ceruk-ceruk batin kita yang paling dalam Misalnya Membolehkan Google membaca surat-surat kita dan mengikuti aktivitas-aktivitas kita Akan memungkinkan Google memberitahu kita epidemi yang sedang tumbuh sebelum hal itu diketahui oleh layanan kesehatan tradisional Bagaimana lembaga kesehatan nasional atau NHS Inggris bisa tahu bahwa sebuah epidemi flu telah meletus di London Dengan menganalisis laporan dari ribuan dokter dan ratusan klinik dan bagaimana semua dokter ini mendapatkan informasi Ya ketika Mary bangun pada satu pagi dengan rasa agak kurang enak badan dia tidak langsung pergi ke dokter Dia menunggu beberapa jam atau bahkan sehari dua hari dengan berharap secangkir teh manis dan madu akan mengatasinya Ketika keadaan tidak membaik dia membuat janji temu dengan dokter Pergi ke klinik dan menjelaskan gejala-gejalanya Dokter mengetik data ke komputer dan berharap seseorang di markas NHS menganalisis data ini Bersama dengan laporan yang mengalir masuk dari ribuan dokter lain dan menyimpulkan bahwa flu sedang berderap mendekat Semua ini butuh waktu lama Google bisa melakukannya dalam beberapa menit Ia hanya perlu memantau kata-kata yang diketik warga London di surel-surel mereka dan dalam mesin pencari Google Serta referensi silang dengan database gejala-gejala penyakit itu Katakanlah rata-rata sehari kata sakit kepala demam mual dan bersin muncul 100 ribu kali dalam surel dan mesin pencari dari London Maka tercapai sudah kita menghadapi epidemi flu Tak perlu menunggu sampai Mary pergi ke dokternya Tepat ketika pada pagi pertama dia bangun merasakan kurang enak badan dan sebelum pergi bekerja Dia mengirim surel koleganya Saya sakit kepala tetapi saya akan kesana hanya itu yang dibutuhkan Google Meskipun demikian agar Google bisa menjalankan sulapnya Mary harus membolehkan Google tidak hanya membaca pesan-pesannya Tetapi juga membagi informasi itu kepada otoritas kesehatan Jika Angelina Jolie bersedia mengorbankan privasinya dalam rangka membangkitkan kesadaran akan kanker payudara Mengapa Mary tidak mau melakukan pengorbanan serupa dalam rangka menghalau epidemi? Ini bukan gagasan teoritis Pada 2008 Google benar-benar melunculkan Google Flu Trends Yang melacak wabah flu dengan memantau mesin pencari Google Layanan ini masih dalam tahap dikembangkan Dan karena batasan-batasan privasi yang bisa dilacak hanya kata-kata dan konon menghindari membaca surel-surel pribadi Namun layanan itu sudah mampu membunyikan bel tanda bahaya 10 hari lebih cepat dari layanan kesehatan tradisional Google Baseline Study adalah proyek yang lebih ambisius Google bermaksud membangun database raksasa tentang kesehatan manusia Membangun profil kesehatan sempurna dengan mengidentifikasi deviasi paling kecil sekalipun dari garis batas itu Diharapkan akan memungkinkan orang mendapat informasi tentang problem kesehatan yang sedang berkembang Seperti kanker saat problem itu bisa diatasi pada tahap sedini mungkin Baseline Study menyatu dengan satu jalur gugus produk yang disebut Google Fit Yang akan dimasukkan pada berbagai perlengkapan yang bisa dikenakan seperti baju, kalung, sepatu, dan kacamata Yang akan mengumpulkan arus tanpa henti data biometrik Idenya adalah produk-produk Google Fit mengumpulkan aliran tanpa henti data biometrik untuk dimasukkan ke dalam baseline study Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan seperti Google ingin masuk lebih dalam lagi dari perlengkapan yang bisa dikenakan Pasar uji DNA saat ini tumbuh sangat pesat Salah satu pemain yang paling menonjol adalah 23andMe Sebuah perusahaan swasta yang didirikan Anne Wojciki Mantan istri salah satu pendiri Google, Sargei Brin Nama 23andMe merujuk pada 23 pasangan kromosom yang menjadi sandigen manusia Pesannya adalah bahwa kromosom saya memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan saya Siapapun yang bisa memahami apa yang dikatakan kromosom bisa menunjukkan hal tentang diri Anda sendiri Yang bahkan tidak pernah Anda curigai Jika Anda ingin tahu apa itu, cukup bayar 23andMe sejumlah 99 dolar Dan mereka akan mengirimkan satu paket kecil berisi sebuah tabung kepada Anda Anda tinggal meludah ke dalam tabung itu, menyegelnya, dan kirim ke Mountain View, California Di sana, DNA dalam ludah Anda dibaca Dan Anda menerima hasilnya secara online Anda mendapatkan daftar potensi gangguan kesehatan yang Anda hadapi Dan kecenderungan genetik Anda ke lebih dari 90 jalur dan kondisi-kondisi Mulai dari kebotakan sampai kebutaan Kenali diri Anda Tidak pernah semudah dan semurah ini Karena semua ini didasarkan pada statistik Ukuran database perusahaan ini menjadi kunci untuk membuat prediksi-prediksi akurat Karena itu, perusahaan pertama yang membangun database genetika raksasa Akan memberi dengan prediksi terbaik Dan akan berpotensi menguasai pasar Perusahaan bioteknologi Amerika Serikat semakin cemas bahwa undang-undang privasi yang ketat di Amerika Serikat Digabung dengan pengabayan China terhadap privasi individu Bisa menghidangkan pasar itu buat China Jika kita menghubungkan semua titik Dan jika kita memberi Google beserta pesaing-pesaingnya akses bebas ke peralatan biometrik Pindahian DNA dan catatan medis kita Kita akan mendapatkan semua layanan medis serbat tahu Yang tidak hanya akan memerangi epidemi Tetapi juga melindungi kita dari kanker, serangan jantung, dan Alzheimer Meskipun demikian Dengan database semacam itu di tangan Google bisa melakukan hal lebih jauh lagi Bayangkan Sebuah sistem yang Dalam ungkapan lirik lagu Polais yang terkenal Menyaksikan setiap napas yang Anda hirup Setiap langkah yang Anda ayunkan Dan setiap ikatan yang Anda putus Sebuah sistem yang bisa memantau rekening bank dan detak jantung Anda Kadar gula darah Anda Dan petualangan seks Anda Ia pasti akan tahu Anda jauh lebih banyak daripada Anda sendiri Tipuan dan delusi diri yang memerangkap orang dalam hubungan buruk Karir yang salah Dan kebiasaan yang merusak Tidak akan bisa membodohi Google Tak seperti diri yang bercerita dan mengendalikan kita hari ini Google tidak akan membuat keputusan atas dasar cerita-cerita karangan Dan tidak akan disesatkan oleh pemintasan-pemintasan kognitif dan aturan punca ujung Google akan benar-benar mengingat setiap langkah yang kita ayunkan Dan setiap tangan yang kita jabat Banyak diantara kita akan senang menyerahkan banyak dari proses pengambilan keputusan pada tangan-tangan sistem semacam itu Atau paling tidak berkonsultasi dengannya setiap kali kita menghadapi pilihan-pilihan penting Google akan menasihati kita mana film yang harus ditonton Kemana pergi berlibur Apa yang harus dipelajari di perguruan tinggi Tawaran pekerjaan apa yang harus diterima Dan bahkan dengan siapa kita mesti berkencan dan menikah Begini Google Begitu kira-kira saya akan berkata John dan Paul mengencani saya Saya menyukai keduanya Tetapi dengan cara yang berbeda Benar-benar sulit untuk menentukan pilihan dalam pikiran saya Mengingat segala hal yang Anda tahu Apa saran Anda yang harus saya lakukan Dan Google akan menjawab Ya, saya sudah tahu Anda sejak hari kelahiran Anda Saya sudah membaca sure-surel Anda Merekam semua percakapan telepon Anda Dan tahu film favorit Anda DNA Anda Dan seluruh riwayat biometrik jantung Anda Saya punya data pasti setiap kencan yang Anda jalani Dan Jika Anda ingin Saya bisa tunjukkan kepada Anda Gambar detik demi detik detak jantung Anda Tekanan darah Anda Dan kadar gula darah Anda Setiap kali Anda pergi kencan dengan John atau Paul Jika diperlukan Saya bahkan bisa menyediakan Peringkat matematis yang akurat Setiap hubungan seksual yang Anda lakukan dengan keduanya Dan tentu saja Saya mengenal mereka sebagaimana Anda mengenal Anda Berdasarkan semua informasi ini Berdasarkan algoritma-algoritma saya yang dahsyat Dan berdasarkan data statistik puluhan tahun tentang jutaan hubungan Saya sarankan Anda memilih John Dengan probabilitas 87% Anda akan lebih puas bersamanya dalam jangka panjang Sungguh Saya sangat mengenal Anda Sehingga saya juga tahu Anda tidak menyukai jawaban ini Paul jauh lebih tampan ketimbang John Dan karena Anda terlalu mementingkan tampang luar Anda diam-diam ingin saya berkata Paul Masuk akal memang Tetapi tak seperti yang Anda pikirkan Algoritma biokimia Anda yang berevolusi puluhan ribu tahun lalu Di Savannah, Afrika Memberi nilai tampang luar hanya 35% Dari keseluruhan peringkat perjodohan potensial Algoritma saya Yang didasarkan pada studi dan data statistik paling mutakhir Berkata bahwa Tampang hanya punya pengaruh 14% Pada keberhasilan hubungan romantis jangka panjang Jadi, sekalipun saya perhitungkan tampang Paul Saya tetap sarankan Anda lebih baik bersama John Sebagai imbalan atas percakapan untuk layanan konsultasi yang demikian total Kita cuma harus merelakan ide bahwa manusia adalah individu-individu Dan bahwa Setiap manusia memiliki kehendak bebas yang menentukan apa yang baik Apa yang indah Dan apa yang makna kehidupan Dan apa makna kehidupan Manusia tidak lagi menjadi entitas otonom yang diarahkan oleh cerita-cerita yang diciptakan oleh diri yang bercerita Namun, semua itu merupakan bagian integral dari sebuah jaringan global yang sangat besar Liberalisme menyakralkan diri yang bercerita Dan mengizinkannya memberikan suara di tempat-tempat pemungkutan suara Di supermarket dan dalam pasar pernikahan Selama berapa dabat Ini sangat masuk akal karena meskipun diri yang bercerita mempercayai semua jenis fiksi dan fantasi Tidak ada sistem alternatif yang tahu tentang saya Namun, begitu kita memiliki sebuah sistem yang benar-benar lebih tahu tentang saya Maka alangkah bodohnya menyerahkan otoritas itu ke tangan diri yang bercerita Kebiasaan liberal seperti pemilihan umum demokrasi akan menjadi usang Karena Google akan lebih mampu mewakili bahkan opini politik saya sendiri dari kemampuan saya Ketika saya berdiri di balik tabir tempat pemungkutan suara Liberalisme menginstruksikan kepada saya untuk bertanya kepada diri saya yang autentik Dan memilih partai atau kandidat manapun yang mencerminkan hasrat saya yang paling dalam Namun, sains kehidupan menunjukkan bahwa ketika saya berdiri di sana Di balik tirai, saya tidak benar-benar mengingat segala hal yang saya rasakan Dan saya pikirkan selama bertahun-tahun sejak pemilihan umum yang lalu Lebih dari itu, saya dimombardir dalam rangkaian propaganda Memori acak yang diaduk-aduk yang mungkin mendistorsi pilihan saya Sebagaimana dalam eksperimen air dingin Kahneman Dalam politik juga diri yang bercerita mengikuti aturan puncak gunung Yang melupakan, bagian besar dari peristiwa-peristiwa hanya mengingat sedikit insiden ekstrim Dan secara tidak proporsional mementingkan peristiwa-peristiwa terakhir Selama 4 tahun yang panjang, saya mungkin berulang-ulang mengeluh tentang kebijakan-kebijakan perdana menteri Mengatakan kepada diri saya dan siapapun yang bersedia mendengarkan saya bahwa dia akan menghancurkan kita semua Namun, dalam beberapa bulan menjelang pemilihan umum Pemerintah memangkas pajak dan dengan murah hati membelanjakan uang Partai penguasa mempekerjakan pembuat iklan terbaik untuk menghasilkan kampanye yang brilian Dengan gabungan sangat seimbang antara ancaman dan janji yang berbicara langsung ke pusat otak saya Pada pagi hari pemungutan suara itu, saya bangun dalam keadaan demam yang memengaruhi proses mental saya Dan menyebabkan saya lebih memilih keamanan dan stabilitas di atas semua pertimbangan lain Dan, simsalabim, saya akan membuat orang yang akan menghancurkan kita semua itu kembali berkuasa selama 4 tahun lagi Mestinya saya bisa menyelamatkan diri dari nasib semacam itu kalau saja saya mengotorisasi Google untuk memberi suara atas nama saya Google tidak lahir kemarin sore, Anda tahu Meskipun ia tidak akan mengabaikan pemangkasan pajak baru-baru ini dan janji-janji kampanye Ia juga mengingat apa yang terjadi selama 4 tahun sebelumnya Ia akan tahu tekanan darah saya setiap kali saya membaca surat kabar pagi Dan bagaimana level dopamim saya melonjak saat saya menonton berita sore Google akan tahu bagaimana menyaring slogan-slogan kosong para juru kampanye Google akan memahami bahwa sakit membuat pemilih lebih condong ke kanan dari biasanya Dan akan mengatasi masalah ini Karena itu, Google akan mampu menentukan pilihan tidak menurut keadaan pikiran sesaat saya Dan tidak menurut fantasi diri yang bercerita Tetapi berdasarkan pada perasaan real dan kepentingan koleksi algoritma biokimia yang dikenal sebagai saya Tentu saja, Google tidak akan selalu benar Lagipula ini semua hanya kemungkinan-kemungkinan Namun, jika Google membuat keputusan yang cukup bagus Masyarakat akan memberikan otoritas semakin besar kepadanya Seiring berjalannya waktu, database akan tumbuh Data statistik akan lebih akurat Algoritma akan terus membaik dan keputusan pun akan lebih baik Sistem itu memang tidak akan pernah tahu saya sepenuhnya Dan tidak akan pernah bebas dari kesalahan Namun, itu tak diperlukan Liberalisme akan runtuh pada hari ketika sistem itu lebih tahu tentang saya ketimbang saya sendiri Ini akan lebih sederhana ketimbang kerumitan yang bisa dibayangkan sekarang Mengingat, sebagian besar orang memang tidak benar-benar mengenal diri mereka sendiri dengan baik Sebuah studi yang dilakukan oleh tandingan Google, Facebook Menunjukkan bahwa hari ini algoritma Facebook sudah lebih baik dalam menilai kepribadian dan watak seseorang Daripada teman, orang tua, dan pasangan orang itu Studi itu dilakukan pada 86.220 relawan yang punya akun Facebook Dan yang menyelesaikan 100 item kuisioner kepribadian Algoritma Facebook memprediksi jawaban para relawan itu berdasarkan pemantauan aktivitas like mereka di Facebook Mana laman web, gambar, dan klip yang mereka tandai dengan tombol like Semakin banyak like, semakin akurat prediksinya Prediksi algoritma itu dibandingkan dengan prediksi dari rekan kerja, teman, anggota keluarga, dan pasangan Mengagumkan, algoritma membutuhkan hanya 10 like untuk mengungguli prediksi rekan kerja Sebanyak 70 like dibutuhkan untuk mengungguli teman 150 like dibutuhkan untuk mengungguli anggota keluarga Dan 300 like dibutuhkan untuk mengungguli pasangan Dengan kata lain, jika Anda kebetulan mengklik 300 like di akun Facebook Anda Algoritma Facebook bisa memprediksi opini dan keinginan Anda lebih baik dari suami atau istri Anda Malah, dalam bidang-bidang tertentu, algoritma Facebook bisa lebih baik dari orang itu sendiri Para partisipan diminta mengevaluasi hal-hal seperti tingkat penggunaan benda atau ukuran jejaring sosial mereka Penilaian mereka kurang akurat dibandingkan dengan algoritma Riset menyimpulkan dengan prediksi berikut ini Dibuat oleh orang yang menulis artikel, bukan oleh algoritma Facebook Orang mungkin meninggalkan penilaian psikologis mereka sendiri dan mengandalkan komputer ketika membuat keputusan penting dalam hidup Seperti memilih aktivitas, jalur karir, atau bahkan pasangan asmara Boleh jadi, keputusan yang digerakkan oleh data semacam itu akan memperbaiki kehidupan orang Dalam catatan yang lebih menyeramkan, studi yang sama mengisarkan bahwa Pada pemilihan umum Presiden Amerika Serikat pada masa mendatang Facebook bisa tahu tidak hanya opini politik puluhan juta rakyat Amerika Tetapi juga siapa di antara mereka adalah pemilih mengambang atau swing voter yang menentukan Dan kemana kelompok pemilih ini akan berlabuh Facebook bisa memberitahu bahwa di Oklahoma, pertarungan antara Republican dan Democrat sangat ketat Mengidentifikasi 32.417 pemilih yang masih belum mengambil keputusan Dan menentukan apa yang perlu dikatakan oleh masing-masing kandidat dalam rangka memenangkan persaingan Bagaimana bisa Facebook mendapatkan data politik tak ternilai itu? Kitalah yang memberikannya, secara gratis Pada masa kejayaan imperialisme Eropa Para penakluk dan saudagar membeli seluruh pulau dan negara dengan manik-manik berwarna Pada abad ke-21, data pribadi kita mungkin menjadi sumber daya paling berharga yang masih bisa diberikan oleh sebagian besar manusia Dan kita memberikannya kepada raksasa-raksasa teknologi dengan imbalan layanan surel dan video-video kucing yang lucu Dari tukang ramal ke penguasa Bila Google, Facebook, dan algoritma-algoritma lain menjadi jururamal serbatahu Mereka mungkin akan berevolusi menjadi agen-agen dan akhirnya menjadi penguasa-penguasa Untuk memahami perlintasan ini, coba perhatikan kasus Waze Sebuah aplikasi navigasi berbasis GPS yang kini digunakan banyak pengudi Waze bukan saja, bukan sekedar peta Jutaan penggunanya secara terus-menerus mendapatkan informasi terkini tentang kemacetan lalu lintas Kecelakaan mobil, dan mobil-mobil polisi Karena itu, Waze tahu kemana Mengalihkan Anda agar menjauhi lalu lintas padat dan membawa Anda ketujuan melalui rute paling cepat Ketika Anda sampai di sebuah persimpangan dan naluri Anda menyuruh belok kanan Tetapi Waze menyuruh belok kiri Cepat atau lambat pengguna akan tahu bahwa mereka sebaiknya mendengarkan Waze ketimbang perasaan mereka sendiri Sekilas, tanpa algoritma Waze hanya berfungsi sebagai jururamal Anda bertanya Jururamal menjawab Tetapi keputusannya terserah Anda Namun, jika jururamal mendapatkan kepercayaan Anda Maka langkah logis selanjutnya adalah menjadikannya sebagai agen Anda memberikan kepada algoritma itu hanya tujuan akhir Dan ia bertindak untuk mewujudkan tujuan tanpa supervisi Anda Dalam kasus Waze, ini bisa terjadi ketika Anda menghubungkan Waze ke mobil yang bisa menyetir sendiri Dan memberitahu Waze ambil rute tercepat untuk sampai rumah Atau ambil rute yang paling indah pemandangannya Atau ambil rute yang paling sedikit polusinya Anda sebutkan sasaran Serahkan pada Waze untuk mengeksekusi perintah kita Akhirnya, Waze menjadi penguasa Dengan kekuasaan sedemikian besar di tangan Dan tahu jauh lebih banyak daripada Anda Ia mungkin mulai memanipulasi Anda dan mengemudi Pengemudi lain Dan Dan pengemudi pengemudi lain Membentuk keinginan-keinginan Anda Dan membuatkan keputusan untuk Anda Misalnya, katakanlah Karena Waze begitu bagus Setiap orang mulai menggunakannya Dan Misalnya ada kemacetan lalu lintas di rute 1 Sedangkan rute alternatif nomor 2 relatif kosong Jika Waze begitu saja membiarkan setiap orang tahu itu Maka semua pengemudi akan bergegas ke rute nomor 2 Dan rute ini pun macet Ketika setiap orang menggunakan juru ramal yang sama Dan setiap orang percaya juru ramal itu Juru ramal itu pun menjadi penguasa Maka Waze harus berpikir untuk kita Mungkin Ia hanya akan menginformasikan kepada setengah jumlah pemakai Bahwa rute nomor 2 kosong Dengan tetap merahasiakan informasi ini Ke setengah jumlah lainnya Dengan begitu Tekanan arus akan berkurang di rute nomor 1 Tanpa memacetkan rute nomor 2 Microsoft sedang mengembangkan sistem yang jauh lebih canggih Yang dinamai Cortana Diambil dari nama karakter AI Dalam seri video gamenya yang populer Halo Cortana adalah AI asisten personal yang diharapkan Microsoft Memasukkan fitur integral versi masa depan dari Windows Pengguna akan dianjurkan memberi Cortana akses ke semua file Surel dan aplikasi mereka Sehingga ia bisa mengenal mereka Dan bisa memberi saran dalam banyak sekali urusan Disamping menjadi agen virtual Yang mewakili kepentingan-kepentingan pengguna Cortana bisa mengingatkan Anda untuk membeli sesuatu Untuk ulang tahun istri Anda Memilih hadiah Memesan meja restoran Dan menginginkan Anda untuk memakan obat 1 jam sebelum makan malam Ia bisa mengingatkan Anda bahwa Jika Anda tidak berhenti membaca sekarang Anda akan terlambat untuk rapat bisnis penting Saat sudah memasuki ruang rapat Cortana akan mengingatkan bahwa Tekanan darah Anda terlalu tinggi Dan level dopamine Anda terlalu rendah Dan berdasarkan data statistik terdahulu Anda cenderung melakukan kesalahan bisnis serius dalam keadaan seperti itu Jadi Lebih baik Anda jadikan semuanya tentatif Dan hindari membuat komitmen atau menandatangani kesepakatan Begitu Cortana berevolusi dari jururamal menjadi agen Mereka mungkin mulai saling bicara secara langsung atas nama tuan-tuan mereka Maka akan mulai cukup lazim Cortana Cortana saya mengontak Cortana Anda untuk menyembakati tempat dan waktu pertemuan Hal selanjutnya yang saya ketahui Seorang calon pemberi kerja memberitahu saya tak usah mengirim CV Tetapi cukup biarkan Cortana dia mencecar Cortana saya Atau Cortana saya mungkin didekati oleh Cortana calon pacar Dan keduanya akan membandingkan catatan-catatan untuk memutuskan apakah perjodohan ini cocok Sepenuhnya tanpa sepengetahuan manusia pemiliknya Setelah Cortana meraih otoritas Mereka bisa mulai saling memanipulasi untuk kepentingan tuan-tuan mereka Sehingga sukses di pasar kerja atau pasar pernikahan bisa semakin tergantung pada kualitas Cortana Anda Orang kaya pemilik Cortana yang paling baru akan mendapat keunggulan menentukan atas orang miskin dengan versi-versi yang lebih lama Tetapi Masalah yang paling gelap adalah identitas majikan Cortana Seperti yang sudah kita ketahui Manusia bukanlah individu-individu Dan mereka tidak memiliki satu kesatuan diri tunggal Lalu Kepentingan siapa yang dilayani Cortana? Taruhlah Diri saya bercerita membuat resolusi tahun baru untuk memulai diet dan pergi ke gimnasium setiap hari Sepekan kemudian ketika tiba waktunya untuk pergi ke gimnasium Diri yang mengalami menyuruh Cortana untuk menyetel TV dan memesan pizza Apa yang harus dilakukan Cortana? Apakah ia harus mematuhi diri yang mengalami atau resolusi yang sudah diambil sepekan kemudian oleh diri yang bercerita? Anda mungkin bertanya-tanya apakah Cortana benar-benar berbeda dengan jambeker Yang disetel oleh diri yang bercerita di malam hari agar bisa membangunkan diri yang mengalami tepat waktu untuk bekerja Namun Cortana akan memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar atas saya ketimbang jambeker Diri yang mengalami bisa mematikan jambeker dengan menekan tombol Sebaliknya, Cortana akan sangat mengenal saya sehingga ia akan tahu pasti mana tombol batin yang harus ditekan dalam rangka membuat saya mengikuti nasihatnya Cortana Microsoft tidak sendirian dalam permainan ini Google Now dan Siri milik Apple sedang menuju ke arah yang sama Amazon juga mengerahkan algoritma yang secara terus menerus mempelajari Anda dan kemudian menggunakan pengetahuan mereka yang terakumulasi untuk merekomendasikan produk-produk Ketika saya pergi ke toko buku fisik, saya mondar-mandir diantara rak-rak dan mempercayai perasaan saya dalam memilih buku yang tepat Ketika saya mengunjungi toko virtual Amazon, sebuah algoritma tiba-tiba muncul dan memberitahu saya Saya tahu buku mana yang Anda sukai pada masa lalu Orang dengan selera yang sama juga cenderung mencintai buku ini atau buku baru itu Dan ini baru permulaan Kini di Amerika Serikat semakin banyak orang membaca buku digital daripada buku cetakan Alat-alat seperti Kindle-nya Amazon mampu mengumpulkan data dari para pemakai mereka saat membaca Misalnya, Kindle Anda memantau bagian mana dari buku itu yang Anda baca dengan cepat dan mana yang lambat Di halaman berapa Anda rehat dan di kalimat mana Anda meninggalkan buku itu Dan tak pernah mengambilnya lagi Sebaliknya, bilang ke pengarang agar penulis agar menulis ulang buku itu Jika Kindle ditingkatkan dengan sensor pengenalan wajah dan biometrik Ia akan tahu bagaimana setiap kalimat yang Anda baca mempengaruhi detak jantung dan tekanan darah Anda Ia akan tahu apa yang membuat Anda tertawa, apa yang membuat Anda sedih, dan apa yang membuat Anda marah Dengan cepat, buku itu akan membaca Anda saat Anda membacanya Dan kalau Anda cepat melupakan sebagian besar yang Anda baca, Amazon tidak akan pernah melupakan satu hal Data semacam itu akan memungkinkan Amazon memilihkan buku-buku untuk Anda dengan ketepatan yang luar biasa Ia juga akan membuat Amazon tahu dengan pasti siapa Anda dan bagaimana menghidupkan serta mematikan Anda Pada akhirnya, kita akan mencapai titik ketika tidak mungkin untuk memutus hubungan dari jaringan serbatahu ini Bahkan, hanya sesaat Diskoneksi akan berarti kematian Jika harapan-harapan di bidang kedokteran terwujud Manusia-manusia masa depan akan memasukkan ke dalam tubuh mereka sekumpulan alat-alat biometrik Organ-organ bionik dan robot-robot nano yang akan memantau kesehatan dan melindungi kita dari infeksi, sakit, dan kerusakan Namun, alat-alat ini harus online 24 jam sehari, 7 hari sepekan Baik untuk pemutahiran dengan perkembangan medis terbaru maupun untuk melindungi mereka dari penyakit baru di jagad maya Seperti halnya ketika komputer rumah saya diserang virus, cacing, dan kuda teroya Begitu pula alat pacu jantung saya Alat bantu dengar saya dan sistem kekebalan nanotech saya Jika tubuh saya tidak memutahirkan program antivirus secara berkala Saya akan bangun suatu hari mendapati bahwa jutaan nanorobot yang berkeliaran di sekitar di sekujur pembuluh darah saya Kini dikendalikan oleh seorang pertas Korea Utara Teknologi baru abad ke-21 bisa membalikkan revolusi humanis Melucuti otoritas manusia dan memberi kekuasaan pada algoritma non-manusia Jika Anda ngeri dengan arah ini, jangan salahkan para jawara komputer Tanggung jawab sesungguhnya ada pada ahli biologi Penting untuk menyadari bahwa seluruh tren ini lebih dipacu oleh pandangan biologis ketimbang oleh sains komputer Sains kehidupanlah yang menyimpulkan bahwa organisme adalah algoritma Jika bukan demikian, jika organisme berfungsi dalam cara yang secara berbeda dari algoritma Maka komputer bisa mengerjakan keajaiban di bidang lain Tetapi mereka tidak akan mampu memahami kita dan mengarahkan kehidupan kita Dan mereka tentu tidak akan mampu menyatu dengan kita Namun, begitu para ahli biologi menyimpulkan bahwa organisme adalah algoritma Mereka meruntuhkan dinding pemisah antara yang organik dan inorganik Mengubah revolusi komputer dari murni urusan mekanis menjadi katalisme biologis Dan mengubah otoritas dari manusia individual ke algoritma-algoritma jaringan Sebagian orang memang benar-benar ngeri dengan perkembangan ini Tetapi faktanya adalah jutaan orang dengan sukarela menerimanya Saat ini pun sudah banyak orang menyerahkan privasi dan individualitas Dengan melakukan banyak hal dalam hidup secara daring Merekam setiap perbuatan kita Dan menjadi histeris jika koneksi kejaringan terputus Bahkan untuk beberapa saat saja Peralihan otoritas dari manusia ke algoritma terjadi di sekitar kita Bukan sebagai akibat dari keputusan pemerintah Tetapi karena banjir pilihan-pilihan personal yang duniawi Jika kita tidak berhati-hati Akibatnya bisa jadi negara polisi Orwellian Yang terus-menerus memantau dan mengendalikan Tidak hanya perbuatan kita Tetapi bahkan apa yang terjadi pada tubuh dan otak kita Coba bayangkan manfaat apa yang bisa ditemukan oleh Stalin Dari sensor-sensor biometrik maha kuasa ini Atau manfaat apa yang bisa ditemukan oleh Putin dari alat-alat ini Namun, meskipun para pembela individualitas manusia Takut terulangnya mimpi buruk abad ke-20 Dan memantapkan diri melawan musuh-musuh Orwellian mereka Individualitas manusia justru menghadapi ancaman lebih besar dari arah sebaliknya Pada abad ke-21, individu lebih mungkin terdisintegrasi secara lembut Dari dalam ketimbang ditumpas secara brutal dari luar Kini sebagian besar korporasi dan pemerintah menghormati individualitas saya Dan berjanji menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, hiburan yang sesuai dengan kebutuhan Serta keinginan unik saya Namun, untuk melakukan hal itu Korporasi dan pemerintahan pertama-tama perlu mendekonstruksi saya menjadi subsistem biogimia Memantau subsistem ini dengan sensor di mana-mana Dan mengurai kinerjanya dengan algoritma yang dahsyat Dalam proses itu, individu akan melambung menjadi bukan apa-apa selain sebuah fantasi religius Realitas akan menjadi tebaran algoritma biogimia dan elektronik Tanpa batas-batas yang jelas dan tanpa pusat-pusat individu Meningkatkan kesenjangan Sejauh ini kita sudah melihat dua dari tiga ancaman praktis bagi liberalisme Pertama, bahwa manusia akan kehilangan nilai mereka sepenuhnya Kedua, bahwa manusia masih akan berharga secara kolektif Tetapi akan kehilangan otoritas individual mereka Dan akan diatur oleh algoritma-algoritma eksternal Sistem masih akan membutuhkan Anda mengarang simfoni, mengajar sejarah, atau menulis kode komputer Tetapi ia akan lebih tahu tentang Anda daripada Anda sendiri Sehingga akan membuatkan keputusan paling penting untuk Anda Dan Anda akan sepenuhnya bahagia dengan itu Tidak dengan sendirinya itu menjadi dunia yang buruk Tetapi yang akan terjadi adalah sebuah dunia pasca liberal Ancaman ketiga bagi liberalisme adalah bahwa Sebagian orang akan tetap sangat dibutuhkan dan tak bisa dipahami Tetapi mereka adalah segelintir elit istimewa manusia yang sudah diperbarui Manusia super ini akan memiliki kemampuan yang belum pernah terdengar Dan kreativitas yang belum pernah ada Yang akan membuat mereka terus membuat banyak dari sebagian besar keputusan penting di dunia Mereka akan menjalankan layanan-layanan penting bagi sistem Sedangkan sistem tidak bisa memahami atau mengatur mereka Namun, sebagian besar manusia tidak akan terperbarui Sehingga akan menjadi kasta rendahan yang dikuasai oleh algoritma komputer dan manusia super baru tersebut Membelah umat manusia menjadi kasta-kasta biologis akan menghancurkan fondasi ideologi liberal Liberalisme bisa bersandingan dengan kesenjangan-kesenjangan sosioekonomi Malah, karena mengutamakan kebebasan di atas kesetaraan Liberalisme menganggap kesenjangan sebagai niscaya Namun, liberalisme tetap mengandaikan bahwa seluruh makhluk manusia memiliki nilai dan otoritas yang setara Dari perspektif liberal, sangat wajar saja seseorang menjadi milioner yang tinggal di sebuah wisma mewah Sedangkan yang lain menjadi petani Miskin yang hidup di gubuk jerami Karena menurut liberalisme, pengalaman unik petani masih sama harganya dengan pengalaman milioner Itulah mengapa para pengarang liberal menulis novel tentang pengalaman-pengalaman petani miskin Dan mengapa bahkan para milioner sangat gemar membaca buku-buku semacam itu Jika Anda pergi menonton opera Les Miserables di Broadway atau Covent Garden Anda akan Anda temukan bahwa kursi-kursi bagus bisa berharga ratusan dolar Dan kekayaan audiens jika digabungkan semua mungkin mencapai miliaran Tetapi mereka tetap bersimpati dengan Jean Valjean yang mendekam di penjara selama 19 tahun Karena mencuri sepapan roti untuk menyuapi keponakan-keponakannya yang lapar Logika yang sama berlaku pada hari pemilihan Ketika suara petani miskin bernilai persis sama dengan suara milioner Solusi liberal untuk ketimpangan sosial adalah memberi nilai setara pada pengalaman manusia yang berbeda Bukan berusaha menciptakan pengalaman yang sama bagi setiap orang Namun, apakah solusi ini masih berjalan ketika orang kaya dan miskin terpisahkan Tidak semata-mata oleh kekayaan Tetapi juga oleh kesenjangan biologis real Dalam artikelnya di New York Times Angelina Jolie merujuk pada tingginya biaya pemeriksaan genetika Pemeriksaan yang dijalani Jolie berharga 3.000 dolar Tidak termasuk harga mastectomy dan operasi rekonstruksi serta perawatan terkait Ini terjadi di dunia Dimana 1 miliar orang berpenghasilan kurang dari 1 dolar per hari Dan 1, miliar lainnya berpenghasilan 1 dolar sampai 2 dolar per hari Andai pun mereka bekerja keras sepanjang hidup Orang-orang ini tidak akan pernah mampu membayar 3.000 dolar untuk pemeriksaan genetik Dan kesenjangan ekonomi itu saat ini terus melebar Sampai dengan tahun 2016 60 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan setara dengan kekayaan 3,6 miliar orang Karena populasi dunia sekitar 7,2 miliar Itu berarti bahwa 60 milioner ini bersama-sama memiliki kekayaan setara dengan kekayaan separuh populasi manusia Biaya pemeriksaan DNA mungkin kelak akan turun Tetapi prosedur baru yang mahal terus hadir Sehingga ketika perawatan-perawatan lama pelan-pelan akan terjangkau oleh kebanyakan orang Para elit itu akan selalu beberapa langkah di depan Sepanjang sejarah, orang kaya memiliki banyak keuntungan sosial dan politik Tetapi tidak pernah ada kesenjangan biologis besar memisahkan mereka dari orang miskin Para aristokrat abad pertengahan mengklaim bahwa Darah biru superior yang mengalir dalam nadi mereka Dan kaum Brahma Hindu menegaskan bahwa Mereka secara alamiah lebih pintar dari golongan lain Tetapi ini semua murni fiksi Namun pada masa depan kita bisa melihat kesenjangan real dalam kemampuan fisik dan kognitif Terbuka untuk golongan atas yang sudah diperbarui dan seluruh masyarakat lainnya Ketika sekian nerio ini diajukan ke para ilmuwan Jawaban standar mereka adalah bahwa pada abad ke-20 Terlalu banyak terobosan medis yang bermula di kalangan orang kaya Tetapi akhirnya memberi manfaat bagi seluruh populasi Dan membantu mempersempit Bukan melebarkan kesenjangan sosial Misalnya, vaksin dan antibiotik Mula-mula memberi manfaat Terutama bagi kelas atas di negara-negara barat Tetapi kini vaksin memperbaiki hidup seluruh manusia dimanapun Tetapi ekspektasi bahwa proses ini akan terulang pada abad ke-21 Hanyalah angan-angan belaka Karena dua alasan penting Pertama Kedokteran sedang mengalami revolusi konseptual sangat dahsyat Kedokteran abad ke-20 bertujuan mengobati orang sakit Kedokteran abad ke-21 semakin ditujukan untuk memperbarui orang sehat Pengobatan yang sakit adalah proyek egaliter Karena diasumsikan bahwa ada standar normatif kesehatan fisik dan mental Bahwa setiap orang bisa dan harus mendapatkannya Jika seseorang jatuh di bawah normal Maka menjadi tugas dokter untuk mengatasi masalah itu dan membantunya menjadi seperti orang lain Sebaliknya Memperbarui orang sehat adalah proyek elitis Sehingga itu bertentangan dengan ide standar universal yang berlaku pada semua orang Dan berusaha memberi sebagian individu keunggulan atas yang lain Orang menginginkan keunggulan memori Kecerdasan di atas rata-rata dan kemampuan seksual kelas 1 Jika sebagian bentuk pembaruan menjadi murah dan lazim setiap orang mendapatkannya Maka itu akan begitu saja dijadikan sebagai garis batas baru Yang akan diusahakan untuk dilewati oleh generasi perawatan yang baru Akibatnya pada tahun 2070 orang miskin bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang jauh lebih baik dari hari ini Tetapi kesenjangan yang memisahkan mereka dari orang kaya akan jauh lebih besar Orang biasanya membandingkan diri mereka dengan sesamanya yang lebih beruntung Bukan dengan leluhur mereka yang bernasib buruk Jika Anda katakan kepada orang miskin Amerika di perkampungan kumuh Detroit Bahwa dia memiliki akses ke perawatan kesehatan yang jauh lebih baik ketimbang nenek moyang mereka seabad lalu Hal itu tak mungkin membuat mereka gembira Malah, pembicaraan seperti itu akan terasa menyakitkan dan merendahkan Mengapa saya harus membandingkan diri dengan para buruh pabrik atau petani abad ke-19? Demikian dia akan menyergah Saya ingin hidup seperti orang kaya di televisi atau paling tidak kebanyakan orang makmur di suburban Demikian pula jika pada tahun 2070 Anda katakan kepada kelas rendah bahwa mereka menikmati perawatan kesehatan pada tahun 2017 Itu bisa menjadi bentuk simpati yang sangat rendah bagi mereka karena mereka bisa membandingkan diri dengan manusia super terbarukan yang mendominasi dunia Lebih dari itu, terlepas dari semua terobosan medis yang tidak bisa tahu dengan pasti bahwa Pada tahun 2070 orang miskin benar-benar menikmati layanan kesehatan yang lebih baik dari hari ini Karena negara dan elit mungkin kehilangan minat pada penyediaan pelayanan kesehatan bagi orang miskin Kedokteran pada abad ke-20 memberi manfaat bagi masa karena abad ke-20 adalah abad masa Angkatan perang abad ke-20 membutuhkan jutaan tentara yang sehat Dan ekonomi membutuhkan jutaan buruh yang sehat Akibatnya, negara menciptakan layanan kesehatan publik untuk memastikan kesehatan dan semangat setiap orang Pencapaian medis terbesar kita adalah penyediaan fasilitas kesehatan masal Kampanye vaksinasi masal dan pembasmian epidemi masal Pada 1914, elit Jepang memiliki kepentingan pribadi pada vaksinasi orang miskin Dan membangun rumah sakit serta sistem pembangunan kotoran, pembuangan kotoran di perkampungan kumuh Karena jika mereka ingin Jepang menjadi negara yang kuat dengan angkatan perang yang kuat secara ekonomi yang kokoh Mereka membutuhkan berjuta-juta tentara dan buruh yang sehat Tetapi abad masa mungkin akan usai dan bersamanya usai pula kedokteran masal Setelah tentara dan buruh menyerah pada algoritma Paling tidak para elit bisa menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi menyediakan perbaikan Atau bahkan peningkatan standar kesehatan bagi masa tak berguna Orang-orang miskin dan jauh lebih masuk akal untuk fokus pada peningkatan segelintir manusia super di atas normal Sekarang sudah terjadi angka kelahiran jatuh di negara-negara berteknologi maju seperti Jepang dan Korea Selatan Di mana upaya-upaya hebat diinvestasikan pada peningkatan dan pendidikan lebih sedikit dan lebih sedikit anak Yang dari mereka lah semakin banyak harapan disandarkan Bagaimana bisa negara-negara berkembang berpopulasi besar seperti India, Brazil, atau Nigeria bersaing dengan Jepang? Negara-negara ini menyerupai rangkaian panjang kereta api Para elit di gerbong kelas 1 menikmati level perawatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan setara dengan sebagian besar negara-negara maju di dunia Namun, ratusan juta penduduk biasa yang memadati gerbong kelas 3 masih menderita penyakit, kebodohan, dan kesengsaraan yang meluas Apa yang akan lebih disukai para elit India, Brazil, atau Nigeria pada abad mendatang? Investasi untuk mengatasi problem ratusan juta orang miskin atau memperbarui beberapa juta orang kaya? Tak seperti pada abad ke-20 ketika elit memiliki kepentingan dalam mengatasi problem orang miskin karena mereka vital secara militer dan ekonomi Pada abad ke-21, strategi yang paling efisien walau tak berperasaan bisa jadi meninggalkan gerbong-gerbong kelas 3 yang tak berguna Dan melesat maju dengan gerbong kelas 1 saja Untuk bisa bersaing dengan Jepang, Brazil mungkin jauh lebih membutuhkan segelintir manusia super yang sudah terbarukan ketimbang memperbaiki kesehatan jutaan buruh biasa Bagaimana mungkin keyakinan liberal bisa bertahan dengan munculnya super manusia super yang memiliki kemampuan fisik, emosional, dan intelektual istimewa? Apa yang akan terjadi jika ternyata bahwa manusia super itu memiliki pengalaman yang secara fundamental berbeda dari sapiens normal? Bagaimana jika manusia super bosan dengan novel-novel tentang pengalaman sapien mencuri kelas rendah? Sementara bagi manusia biasa, opera tentang kisah cinta manusia super adalah sesuatu yang tak bisa dibayangkan Proyek Hebat Manusia Abad ke-20 mengatasi kelaparan, wabah, dan perang Bertujuan melindungi norma universal, kemakmuran, kesehatan, dan perdamaian bagi setiap orang tanpa kecuali Proyek baru Abad ke-21 bertujuan untuk mendapatkan imortalitas, kebahagiaan, dan keilahian Juga bertujuan melayani seluruh umat manusia Namun, karena proyek-proyek ini lebih bertujuan untuk melampaui ketimbang melindungi norma Hasil yang lebih mungkin adalah penciptaan kasta baru manusia super yang akan meninggalkan akar-akar liberalnya Dan memperlakukan manusia normal tak lebih baik dari perlakuan orang Eropa abad ke-19 terhadap orang Afrika Jika penemuan sains dan perkembangan teknologi membelah populasi manusia menjadi masa tak berguna dan segelintir elit manusia super yang sudah terbarukan Atau jika otoritas beralih sekaligus dari makhluk manusia ke tangan algoritma-algoritma yang sangat pintar Maka liberalisme akan runtuh Agama atau ideologi baru seperti apa yang akan mengisi kekosongan dan menggiring evolusi berikutnya bagi keturunan kita yang seperti Tuhan itu?